Saat gelombang panas bergulir, butiran keringat mengalir di pipi Wang Chen. Saat dia memasuki area inti dari kekuatan api 5 elemen, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki tungku besar. Hahaha. Terengah-engah, ekspresi Wang Chen serius. Kekuatan api yang sangat kuat. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pantas saja Raja Pengobatan tidak berani muncul di sini. Namun, dengan Fire Force yang begitu kuat, ia harus mampu memelihara Fire Crystal Core, bukan? Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam. Sebelum memasuki area inti, Raja Pengobatan telah bersembunyi di dunia Wang Chen. Meninggalkan Wang Chen sendirian, jelas jauh lebih sulit baginya untuk melakukan perjalanan bawah tanah dengan mengandalkan kekuatan bumi. Aku harus segera sampai di sana. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen merasakan gelombang-gelombang panas menyapu ke arahnya. Ekspresinya menjadi serius. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengaktifkan momentum bumi tebal dan mempercepat untuk bergerak maju. Suara mendesing. Akhirnya, ketika Wang Chen mengambil langkah terakhir, seluruh dunia tampak terbuka. Kegelapan di depannya menghilang, digantikan lautan merah. Gelombang panas menyelimuti dunia seperti kekuatan bumi. Melihat sekeliling, itu adalah dunia bawah tanah. Lava melonjak. Gul, ibu kota kuno. Gelombang panas bergulung, seolah mengetuk lubuk hati Wang Chen yang paling dalam. Dunia lava bawah tanah yang sangat besar. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berseru. Ini bukan tempat lahar biasa. Saya telah mengunjungi banyak tempat lava. Namun, ini pertama kalinya saya melihat gelombang panas yang bergulung-gulung. Wang Chen menyipitkan matanya, melihat sekeliling, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kalau tidak salah, inti kristal api pasti berada di bawah lahar ini. Memikirkan inti kristal api, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Ingin memasuki magma bukanlah hal yang mudah. Untungnya, saya sampai di sini lebih dulu. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah Wang Chen tampaknya menjadi orang pertama yang tiba di sini. Kamu harus keluar sekarang. Setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitar, Wang Chen berkata langsung. Asteris produk, asteris. Begitu suara Wang Chen turun, gelombang fluktuasi datang. Pada saat berikutnya, sosok muncul di garis pandang Wang Chen. Energi api yang sangat kuat. Tempat yang bagus sekali. Tempat yang bagus sekali. Begitu dia muncul di tempat ini, sosok itu berkata dengan penuh semangat. Balita api. Itu benar. Bukankah anak api yang diperoleh Wang Chen dari inti mata laut? Sejak mengikuti Wang Chen, anak api yang mengamuk telah disembunyikan di dunia saku dan tian Wang Chen, melengkapi pohon api yang mengamuk dari lima elemen. Dengan bantuan balita Raging Inferno, kekuatan Raging Inferno Wang Chen berkembang pesat. Sekarang, di antara kekuatan lima elemen yang dimiliki Wang Chen, tidak ada keraguan bahwa kekuatan neraka mengamuk adalah yang paling kuat. Wang Chen, sebaliknya, menghabiskan waktu paling sedikit untuk berkultivasi. Inilah manfaat paling langsung yang dibawa oleh anak api. Masih banyak manfaat lainnya, tetapi hanya dapat dipahami dan tidak dapat dijelaskan. Dan manfaat seperti itu tidak hanya didapat oleh Wang Chen. Dengan bantuan pohon api yang mengamuk, anak api juga memperoleh banyak manfaat. Hari ini, dia jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, saat muncul di dunia bawah tanah, anak api menunjukkan ekspresi kenikmatan. Jelas sekali, dia sangat menyukai tempat ini. Panas terik seperti itu tak tertahankan bagi orang biasa, namun bagi anak api, itu seperti pelukan hangat seorang ibu. Apakah kamu merasakan sesuatu? Menyela ekspresi kenikmatan anak api, Wang Chen bertanya langsung. Itu benar-benar tempat yang bagus. Nak, kamu benar-benar menemukan tempat seperti itu. Tidak heran saya tiba-tiba merasakan kekuatan api yang melonjak mengalir ke tubuh saya selama berkultivasi. Saya pikir Anda telah memurnikan semacam harta karun. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Mendengar kata-kata Wang Chen, dia menoleh dan menatap Wang Chen, dan anak api tertawa. Kegembiraan di wajahnya meluap-luap. Apa istimewanya tempat ini? Di magma. Melihat penampilan gembira anak api, mulut Wang Chen bergerak-gerak dan dia tersenyum pahit. Sekarang bukan waktunya untuk membuat orang ini bersemangat. Di magma. Apa istimewanya itu? Kata-kata Wang Chen membuat anak api terlihat bingung. Segera, dia sadar kembali. Ya, tempat ini agak tidak biasa. Kekuatan Inferno mengamuk ini terlalu kuat. Cek cek cek, sangat sulit menemukan tempat kedua seperti ini di dunia. Anak api tampak berpikir. Mengerti. Segera setelah itu, setelah anak api memejamkan mata dan merasakan sejenak, dia tiba-tiba berseru. Apa yang kamu temukan? Wang Chen juga tiba-tiba menjadi serius. Cek cek cek, aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Keberuntungan ini, benar-benar tidak ada orang kedua sepertimu. Anak api memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh, seolah-olah dia baru saja melihat monster. Wang Chen ini, keberuntungannya sungguh tidak biasa. Jika itu adalah orang biasa, bagaimana dia bisa menaklukkannya? Jika itu adalah orang biasa, dapatkah dia menemukan begitu banyak peluang seperti Wang Chen? Jika itu adalah orang biasa, dapatkah dia menemukan tempat ini? Inti kristal api mengamuk. Sepotong besar inti kristal api mengamuk, sangat murni. Kata anak api dengan suara gemetar. Tidak ada yang lebih bersemangat untuk raging fire crystal nucleus selain dia. Jika inti kristal itu dapat diberikan kepada anak api. Itu bahkan cukup baginya untuk menyelesaikan transformasinya. Benar-benar. Mendapat jawaban dari anak api, Wang Chen juga tidak bisa menahan kegembiraannya. Apakah benar-benar ada inti kristal api yang mengamuk? Ini membuat satu-satunya kekhawatiran Wang Chen hilang. Ayo, bantu aku mengeluarkannya. Saya membutuhkannya. Wang Chen berkata langsung kepada anak api. Segera setelah itu, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Wang Chen langsung menarik anak api yang tidak sabar untuk segera berpidato. Jangan pikirkan tentang inti kristal api mengamuk itu. Hal ini sangat penting bagiku. Meskipun hal ini juga sangat penting bagi Anda. Tapi kali ini, aku tidak bisa kehilangannya. Terlebih lagi, jika inti kristal api mengamuk ini cukup besar, saya dapat memberikan sisanya kepada Anda. Lain kali jika ada kesempatan lagi, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Wang Chen berkata langsung. Dia sangat khawatir anak api tidak akan bisa mengendalikan dirinya untuk sementara waktu dan melakukan sesuatu yang akan membuatnya putus asa. Wang Chen sangat jelas tentang godaan inti kristal api mengamuk untuk anak api. Godaan itu sungguh tak tertahankan. Dibandingkan dengan godaan inti kristal kayu vitalitas dan raja pengobatan, itu jauh lebih kuat. Batuk, batuk, batuk. Kata-kata Wang Chen sepertinya mengungkapkan isi hati anak api, dan dia terbatuk dengan canggung. Harus dikatakan bahwa tanpa pengingat Wang Chen, anak api mungkin benar-benar tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Baru saja, dia sangat antusias. Di matanya, hanya tersisa inti kristal api mengamuk. Mungkin dalam sekejap, dia akan melarikan diri dengan kristal core. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh balita api. Namun, kata-kata Wang Chen seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke kepalanya. Hal ini membuat anak api hanya merasa kedinginan, dan api di dalam hatinya seakan padam saat ini. Melihat Wang Chen, anak api memiliki ketakutan yang masih ada. Jika dia benar-benar melakukan itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan lupa, dia masih menandatangani kontrak dengan Wang Chen. Bisakah dia lepas dari persepsi Wang Chen? Jika dia membuat marah Wang Chen, dia tidak tahu bagaimana Wang Chen akan menyiksanya. Aku tahu, Anda dapat yakin. Memikirkan hal ini, anak api dengan cepat menepuk dadanya dan berjanji. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, dan anak yang berapi api itu dengan tidak sabar berlari ke dalam magma. He he. Melihat anak api pergi, mulut Wang Chen menunjukkan senyuman. Orang ini, jangan khawatir, jika raging fire crystal nukleusnya cukup besar, Anda tidak akan rugi. Wang Chen bergumam. Wang Chen pasti meninggalkan banyak inti kristal kayu vitalitas, cukup bagi raja pengobatan untuk mendapatkan manfaat yang cukup. Tentu saja, Wang Chen tidak akan pelit dengan raging fire crystal nukleus. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan menunggu dengan tenang. Ya Tuhan. Namun, tidak menunggu Wang Chen terdiam terlalu lama, tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Produk. Permukaan magma yang bergejolak tiba-tiba meledak, seperti gelombang yang dahsyat. Segera setelah itu, dia melihat sosok merah bergegas keluar dari magma dengan ekspresi panik. Nak, selamatkan aku. Sialan, selamatkan aku. Suara cemas anak api juga terdengar saat ini. Benar sekali, orang yang berteriak dan berlari keluar dari magma, bukankah itu anak api? Saat ini, wajahnya pucat. Ledakan. Tanpa menunggu Wang Chen berpikir terlalu banyak, suara gemuruh datang setelah anak api. Seluruh magma berjatuhan. Sesosok tubuh besar keluar dari magma. Hai. Melihat sosok ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Dia akhirnya tahu mengapa anak api keluar dari magma seolah-olah dia melihat hantu. Karena, di bawah magma, ada monster yang tersembunyi. Piton merah berkepala sembilan. Saat dia melihat monster ini, Wang Chen mengenali identitasnya. Sekelompok binatang buas dari zaman kuno, piton merah berkepala sembilan. Rumor mengatakan bahwa jenis binatang buas ini lahir di langit dan bumi, lahir dalam amukan api, sangat ganas dan sulit untuk dihadapi. Binatang buas semacam ini tidak dapat dilihat di tanah yang ekstrim. Wang Chen tidak menyangka akan melihat binatang buas yang begitu ganas di magma hari ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa ganasnya medan magma. Namun dari sudut pandang lain, piton merah berkepala sembilan ini kemungkinan besar lahir karena keberadaan inti kristal api mengamuk. Itu menjaga inti kristal api mengamuk itu. Mengaum. Tanpa menunggu Wang Chen berpikir terlalu banyak, tiba-tiba, suara gemuruh datang. Kemudian, Wang Chen melihat ular piton raksasa, yang panjangnya ratusan kaki, bergegas ke arahnya. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Jangan sombong. Dengan cahaya dingin berkedip di matanya, Wang Chen meraung keras. Piton merah berkepala sembilan, sungguh mengejutkan bertemu pria ini. Tapi, jadi kenapa? Hari ini, Wang Chen ingin mendapatkan inti kristal api mengamuk itu. Tidak peduli kesulitan apapun yang ada di hadapannya, mereka tidak dapat menghentikan Wang Chen. Bertarung. 3242. Bertarung. Melihat ular piton merah berkepala sembilan menyerbu ke arahnya, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya dingin. Wang Chen bertekad untuk mendapatkan inti kristal api berkobar itu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika Tuhan menghalanginya, dia akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalanginya, dia akan menghancurkan Buddha. Apalagi ular piton merah berkepala sembilan. Meskipun orang ini sulit untuk dihadapi, Wang Chen tidak takut. Ketuk, ketuk, ketuk. Dengan raungan marah, Wang Chen tidak maju. Sebaliknya, dia mundur dan langsung menggunakan tujuh langkah gemetar surga. Langkah kakinya seperti guntur. Setelah mengambil tujuh langkah, aura Wang Chen naik ke puncaknya. Gaya gravitasi yang mengerikan menekan pada saat ini. Astaga! Ular piton merah berkepala sembilan yang menyerang mau tidak mau berhenti sejenak di bawah gaya gravitasi ini. Sembilan kepala raksasa itu bergerak dengan gila-gilaan. Astaga! Seolah merasakan ancaman Wang Chen, sembilan kepala ular piton merah berkepala sembilan itu membuka mulut mereka pada saat yang sama dan menyemburkan gelombang api yang berkobar ke arah Wang Chen. Wuss! Api yang berkobar menyala. Gelombang panas yang mengerikan langsung melanda seluruh dunia. Itu menyesatkan. Api yang berkobar membubung ke langit. Pada saat ini, seluruh dunia bawah tanah sepertinya telah berubah menjadi lautan api. Api putih itu sangat panas, seolah-olah bisa melelekan segala sesuatu di dunia. Seluruh dunia bawah tanah bergetar dan mencair. Makhluk jahat, kamu punya keinginan mati. Melihat kobaran api yang menyapu ke arahnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Tinju gemetar surga. Tanpa ragu-ragu, dia langsung meninju dengan heaven sucking fish. Ledakan. Dengan gaya gravitasi yang menakutkan, serangan Wang Chen menembus gelombang. Api Rosevins di tubuhnya terbakar seolah-olah telah berubah menjadi baju besi Wang Chen. Pada saat ini, itu memblokir api putih yang menyapu Wang Chen, berniat untuk melelehkannya. Harus diakui bahwa ini adalah ibu kota Wang Chen. Jika itu adalah orang biasa, akan sangat sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri di lautan api putih ini. Belum lagi menerobos kobaran api. Namun, Wang Chen bisa. Karena dia mempunyai api Rosevins. Rosevins adalah orang yang mengendalikan semua api di dunia. Mata Rosevins adalah raja api yang berkobar. Apakah ini tidak cukup untuk melindungi Wang Chen? Mungkin bahkan Piton Merah berkepala sembilan tidak menyangka Wang Chen begitu tajam. Dengan raungan marah, Wang Chen menerobos kobaran api dan tiba di hadapan Scarlet Piton berkepala sembilan. Bang! Sebuah pukulan mendarat tepat di depan ular Piton Merah berkepala sembilan. Bang bang bang! Suara teredam meledak. Tiba-tiba, darah berceceran, dan jeritan menyedihkan terdengar. Yang mengesankan, di bawah pukulan Wang Chen yang tak tertahankan, kepala di tengah Scarlet Piton berkepala sembilan langsung diledakkan oleh Wang Chen. Mengaum! Bisa dibayangkan betapa sakitnya kepala yang meledak. Piton Merah berkepala sembilan itu langsung mengamuk. Ledakan! 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 Tubuhnya, yang tingginya beberapa ribu kaki, terjatuh, menyebabkan gelombang lava melonjak ke langit. Seluruh dunia bawah tanah bergetar dan runtuh. Wuss! Dengan mata merah, Scarlet Piton berkepala sembilan tidak lagi peduli pada hal lain. Dia ingin melahap musuh di depannya. Delapan kepala yang tersisa terus memuntahkan darah. Mengaum! Dengan raungan serak, salah satu kepala membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba melahap Wang Chen. Menghadapi gelombang panas, Wang Chen tidak terkejut. Kamu mendekati kematian. Melihat Scarlet Piton berkepala sembilan menyerang dengan ganas, Wang Chen menyipitkan matanya. Scarlet Piton berkepala sembilan cukup kuat. Sembilan putaran budidaya kembali menuju kesempurnaan. Di dunia ini, ia harus dianggap yang teratas. Jika itu adalah seniman bela diri lain di dunia ini, mustahil untuk mengalahkan Scarlet Piton berkepala sembilan dengan tingkat kekuatan yang sama. Selain itu, Scarlet Piton berkepala sembilan memiliki sembilan nyawa. Inilah alasan mengapa Scarlet Piton berkepala sembilan sangat sulit untuk dihadapi. Sangat disayangkan bahwa Scarlet Piton berkepala sembilan bertemu dengan Wang Chen kali ini. Api yang mengamuk telah ditahan oleh Wang Chen dan ini menyebabkan Scarlet Piton berkepala sembilan kehilangan keuntungan terbesarnya. Sekarang sedang hirup pikuk, mungkinkah ia masih ingin melahap Wang Chen? Mata Wang Chen berkilat dengan sedikit rasa jijik saat dia menatap mulut berdarah yang menyapu ke arahnya. Kamu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Merusak. Dengan membalikkan tangannya, Wang Chen langsung memadatkan senjata energi asal. Melihat kepala yang menyapu ke arahnya, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia mengangkat tangannya dan menebas. Engah. Pedang panjang itu menghasilkan lintasan yang mempesona. Bas. Embryo pedang reinkarnasi sepertinya merasakan niat membunuh Wang Chen dan beresonansi dengan Wang Chen. Kekuatan garis keturunan dilepaskan dalam sekejap dan tubuh Scarlet Piton berkepala sembilan membeku lagi. Tekanan yang diberikan oleh garis keturunan Divine Martial pada Scarlet Piton berkepala sembilan tidak terbayangkan. Faktanya, pada saat itu, Scarlet Piton berkepala sembilan menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, ketakutan sesaat ini sudah cukup bagi Wang Chen. Sementara Scarlet Piton berkepala sembilan masih terguncang, pedang panjangnya telah ditebas. Darah berceceran di mana-mana dan kepala terlempar. Kepala Scarlet Piton berkepala sembilan yang menyerbu ke arahnya dipotong oleh pedang Wang Chen. Gerakan angin. Meski pedangnya berhasil, Wang Chen tidak berhenti sampai di situ. Kali ini, Wang Chen mengambil inisiatif menyerang. Sebelum Scarlet Piton berkepala sembilan bisa bereaksi, Wang Chen sudah menyerbu ke arahnya. Tubuhnya ringan, tidak menentu, sunyi, dan sangat cepat. Pada saat Scarlet Piton berkepala sembilan bereaksi, Wang Chen sudah muncul di depannya. Sementara Scarlet Piton berkepala sembilan dipenuhi rasa takut dan kengganan, gerakan angin Wang Chen menembus tubuh Scarlet Piton berkepala sembilan. Armor kulit yang tebal dan berat tidak bisa bertahan melawan Scarlet Piton berkepala sembilan. Ketajaman embryo pedang reinkarnasi menghancurkan armor kulit Piton merah berkepala sembilan. Suosh, suosh, suosh. Saat gerakan angin diaktifkan, energi tak terbatas secara paksa disedot oleh Wang Chen dari tubuh Scarlet Piton berkepala sembilan. Dengan hilangnya energi, kekuatan Scarlet Piton berkepala sembilan sepertinya telah tersedot hingga kering. Kali ini, Scarlet Piton berkepala sembilan benar-benar ketakutan. Saat ia meraung, ia mulai meronta dan berguling-guling dengan panik. Ketakutan naluriahnya membuat Scarlet Piton berkepala sembilan ingin melarikan diri. Meninggalkan, apakah Anda masih punya kesempatan? Melihat Scarlet Piton berkepala sembilan ingin melarikan diri, Wang Chen mengangkat sudut mulutnya dan mendengus dingin. Melarikan diri. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan orang ini melarikan diri? Jika orang ini lolos ke magma, itu akan merepotkan. Tidak mudah membunuh orang ini di dalam magma. Sekarang dia mengejar anak api yang mengamuk dan meninggalkan magma, itu adalah kesempatan terbaik. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Terlebih lagi, orang ini pasti tidak akan menyerah pada Raging Fire Crystal Nucleus. Bisa dibayangkan betapa besar masalah yang akan ditimbulkannya pada Wang Chen. Jika dia ingin menyelesaikan ini untuk selamanya, dia harus membunuh orang ini. Hujan Badai Setelah mengumpulkan energi yang cukup, saat Scarlet Piton berkepala sembilan hendak berjuang dan melarikan diri, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Ledakan Energi yang diserap dari tubuh Scarlet Piton berkepala sembilan menyatu dengan energi Wang Chen sendiri, membentuk gelombang udara besar yang meledak dalam sekejap. Bumi berguncang, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Seluruh dunia bawah tanah terjerumus ke dalam kekacauan. Astaga Gelombang udara yang kuat mendorong magma selapis demi selapis. Astaga Darah berceceran. Satu kepala meledak, dua kepala meledak, tiga kepala meledak. Dengan serangan badai petir, pedang panjang Wang Chen menyapu dan akhirnya memotong enam kepala Scarlet Piton berkepala sembilan. Hujan darah yang tak ada habisnya mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Delapan Kepala Selain dua kepala yang telah terpotong, Wang Chen sebenarnya telah menghancurkan delapan kepala Scarlet Piton berkepala sembilan dalam waktu konfrontasi singkat. Adegan ini membuat anak api yang mengamuk, yang telah mundur ke kejauhan, mau tidak mau menjadi tercengang. Orang ini, menentang tatanan alam. Sementara anak api yang mengamuk tidak bisa berkata-kata, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Wang Chen benar-benar menentang tatanan alam. Hanya dengan satu gerakan, dia telah memotong enam kepala. Dalam konfrontasi singkat, dia telah secara langsung menghancurkan delapan nyawa Scarlet Piton berkepala sembilan. Apakah dia masih manusia? Hal ini benar-benar membuat anak roh api ragu apakah kekuatan Wang Chen telah ditekan hingga alam yang murni sempurna. Atau mungkin, nama Scarlet Piton berkepala sembilan sebagai primordial fierce beast itu palsu. Seharusnya tidak begitu, kan? Anak roh api memasang ekspresi aneh. Namun, anak roh api telah mengabaikan satu hal. Dalam keadaan normal, Scarlet Piton berkepala sembilan jarang meninggalkan magma dan pergi ke darat. Di magma, itu adalah raja. Sangat disayangkan bahwa hari ini, orang ini benar-benar marah oleh anak roh api yang ingin mengambil inti kristal api mengamuk. Itulah mengapa ia meninggalkan magma dan sampai ke darat. Itu juga karena anak roh api meremehkan Wang Chen dan memberi Wang Chen peluang besar. Tentu saja, kekuatan Wang Chen sendiri sangat kuat. Selain itu, Rosefin's Raging Fire menahan Scarlet Piton berkepala sembilan. Khususnya, penindasan terhadap garis darah bela diri ilahi telah sangat menekan kekuatan piton merah berkepala sembilan. Itulah kunci dari kekalahan total ini. Dalam keadaan seperti itu, Scarlet Piton berkepala sembilan dikalahkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Auman 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 Auman. Delapan kepala dipenggal secara berurutan dan delapan nyawa hilang seketika. Scarlet Piton berkepala sembilan dengan hanya satu kepala tersisa meraung keras. Rasa sakit yang tak ada habisnya sepertinya tidak bisa dilampiaskan. Itu adalah delapan nyawa dari Scarlet Piton berkepala sembilan. Mereka benar-benar terputus. Hal ini membuat Scarlet Piton berkepala sembilan sangat menakutkan. Lebih penting lagi, manusia ini sepertinya tidak punya niat untuk menyerah. Ini karena Scarlet Piton berkepala sembilan dengan jelas melihat bahwa setelah Wang Chen memenggal delapan kepalanya, sosoknya berhenti sejenak sebelum dia melayangkan pukulan lagi padanya. Tinju pencarian surgawi. Kekuatan garis darah diaktifkan dan tinju pencarian surgawi meledak. Scarlet Piton berkepala sembilan mengeluarkan raungan putus asa. Kekuatan garis darah yang mengerikan menyelimuti Scarlet Piton berkepala sembilan, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Penindasan kekuatan garis darah memberinya ketakutan bawaan. Pada saat ini, kekuatan Scarlet Piton berkepala sembilan telah mencapai tahap lanjutan matahari murni, dan itu sudah luar biasa. Penindasan itu terlalu besar. Bang! Itu masih merupakan kekalahan total. Scarlet Piton berkepala sembilan tidak memiliki peluang untuk melawan Celestial Tyrk Fizz. Bahkan sebelum ia berpikir untuk melarikan diri, Scarlet Piton berkepala sembilan terkena pukulan Wang Chen. Kekuatan garis darah meledak dan kekuatan tinju pencarian surgawi dilepaskan. Di tengah suara tabrakan yang tumpul, darah muncrat kemana-mana. Ledakan! Dengan ledakan kepala terakhir, tubuh besar ular merah berkepala sembilan jatuh ke tanah dengan suara keras, mendarat di depan Wang Chen. Darah segar telah mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Fiuh! Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Kekuatan garis darah bela diri ilahi sungguh luar biasa dalam hal menekan binatang buas. Scarlet Piton berkepala sembilan terlalu ceroboh. Kalau tidak, aku tidak akan memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Melihat tubuh besar di tanah, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak mendapatkan blazing crystal core? Segera setelah itu, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat bali taruh api di sampingnya. Scarlet Piton berkepala sembilan telah ditangani. Sekarang, saatnya untuk mendapatkan blazing crystal core. Keterlambatan apapun dapat menyebabkan keadaan yang tidak terduga. Meskipun pertempuran sebelumnya terjadi di bawah tanah, Wang Chen tahu betul bahwa keributan yang disebabkan oleh Scarlet Piton berkepala sembilan tidaklah kecil. Khususnya, auman Scarlet Piton berkepala sembilan mungkin bisa menembus tanah dan mencapai permukaan. Jika seseorang menyadarinya, akan ada banyak masalah. 3.243 Langit dipenuhi bau darah. Wang Chen mengerutkan kening. Di dunia bawah tanah, Wang Chen menatap magma yang bergulir saat ini. Anak roh api telah berada di dalam selama setengah jam. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Mungkinkah masih ada bahaya di bawah magma? Aku telah membunuh ular piton merah berkepala sembilan. Sejauh yang saya tahu, ular piton merah berkepala sembilan itu sangat sombong. Binatang buas jenis ini tidak menoleransi jenisnya sendiri. Ia hanya bisa hidup sendiri. Di dalam wilayahnya, ia tidak mengizinkan keberadaan yang kuat. Seharusnya tidak ada bahaya. Tapi kenapa anak roh api itu belum kembali? Aku bisa merasakan auranya. Dia tidak dalam bahaya. Seiring berjalannya waktu, anak roh api itu belum juga kembali. Hal ini membuat Wang Chen sedikit cemas. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Menyipitkan matanya, melihat magma, Wang Chen bergumam. Dia sangat jelas tentang daya tarik inti kristal api mengamuk kepada anak roh api. Karena seharusnya tidak ada bahaya, maka satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah sesuatu terjadi pada anak roh api. Kemungkinan terbesarnya adalah anak roh api tidak bisa menahan godaan. Jika itu masalahnya, wajah Wang Chen berangsur-angsur menjadi serius. Seharusnya tidak begitu. Aku percaya kamu. Sambil menggelengkan kepalanya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Menyatukan pikirannya dan menjaga pikirannya tetap jernih, Wang Chen menunggu dengan sabar. Produk. Setengah jam kemudian, suara ombak terdengar. Magma yang telah lama tenang tiba-tiba jatuh, dan sesosok tubuh keluar. Itu datang. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen berbinar, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Benar, tidakkah Wang Chen melihat bahwa sosok yang keluar adalah anak roh api? Apa yang membuat Wang Chen semakin bersemangat adalah anak roh api itu memegang inti kristal merah menyala seukuran kepala di tangannya. Inti kristal api mengamuk. Melihat inti kristal itu, Wang Chen berteriak tanpa sadar. Inti kristal api mengamuk yang begitu besar, sungguh luar biasa. Ini sebanding dengan vitality wood crystal core yang saya peroleh sebelumnya, bukan. Napas Wang Chen menjadi berat. Batuk, batuk, batuk. Nak, cepat, tangkap, atau aku tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Tanpa menunggu Wang Chen mengatakan apapun, anak roh api datang ke sisi Wang Chen dan dengan cepat melemparkan inti kristal api ke Wang Chen. Matanya dipenuhi kengganan dan ekspresinya kesakitan. Dia benar-benar tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika bukan karena pengingat terus-menerus dari Wang Chen, jika bukan karena keterkejutan yang ditimbulkan oleh Wang Chen yang membunuh ular piton merah berkepala sembilan, anak roh api itu akan benar-benar melakukan kesalahan. Baru saja, di dalam magma, ada saat ketika anak roh api benar-benar ingin berhianat. Untungnya, pada akhirnya, dia dengan paksa menekan keserakahannya. Sekarang dia memikirkannya, anak roh api itu masih takut. Jika dia benar-benar membuat marah Wang Chen, mengingat bagaimana Wang Chen membunuh piton merah berkepala sembilan, bagaimana dia akan mati. Anak roh api benar-benar tidak berani membayangkan. Itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya. Itu hanya satu gigitan, seharusnya tidak mempengaruhimu, kan? Setelah rasa takut yang berkepanjangan, melihat ekspresi aneh Wang Chen setelah mengambil inti kristal, anak roh api itu gemetar dan bertanya dengan hati-hati. Benar sekali, hal yang dilihat Wang Chen adalah bekas gigitan dan lekukan pada inti kristal api. Anak roh api itu terus bertahan, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya. Mau bagaimana lagi, untuk anak roh api seperti anak roh api, inti kristal api ini hanyalah godaan yang fatal. Saya baik-baik saja. Melihat penampilan gemetar anak roh api itu, Wang Chen tersenyum pahit. Orang ini, meski digigit, hal itu tidak banyak mempengaruhi Wang Chen. Wang Chen juga tahu bahwa anak roh api telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk dapat mengendalikannya hingga saat ini. Bagaimana Wang Chen bisa menyalahkannya karena begitu tercekik? Ini akan menjadi sedikit manis bagi anak roh api dulu. Fiuh! Melihat Wang Chen tidak melanjutkan masalah ini, anak roh api itu menghela nafas lega. Sebelumnya di bawah magma, anak roh api telah ragu-ragu selama setengah jam tentang masalah ini. Dia bahkan siap dihukum oleh Wang Chen. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Kalau begitu aku pergi dulu. Sial! Ini godaan yang fatal. Saya akan kembali berkultivasi. Jangan goda aku. Ingatlah untuk meninggalkan beberapa manfaat untuk saya. Segera setelah itu, anak roh api itu memandang dengan enggan ke inti kristal api. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar dan dia memasuki tubuh Wang Chen. Berapa jarak terjauh di dunia? Ini bukan ujung bumi. Jarak terjauh di dunia adalah inti kristal api berada tepat di depan Anda, tetapi Anda tidak dapat mengambilnya. Anda hanya bisa melewatinya. Ini adalah pemikiran anak roh api ketika dia memasuki tubuh Wang Chen dan melihat inti kristal api untuk terakhir kalinya. Fiuh! Sampai anak roh api itu menghilang, Wang Chen menghela nafas panjang. Kesuksesan! Akhirnya merasa lega, Wang Chen tersenyum gembira dan berkata, sekarang saya telah mengumpulkan semua kristal lima elemen, saya bisa mulai menyempurnakan doppelganger saya. Sedikit menyipitkan mata, Wang Chen berbisik pada dirinya sendiri. Inti kristal tanah yang tebal dan inti kristal induk telah diperoleh di domain naga langit. Inti kristal emas surga adalah hadiah setelah melewati domain naga langit dengan sempurna. Saat itu, Wang Chen hanya kekurangan inti kristal api dan inti kristal kayu vitalitas. Sekarang bahkan dua inti kristal ini diperoleh oleh Wang Chen. Apalagi yang harus dia sesali. Semuanya sempurna. Perjalanan ke kuil ini tidak hanya memperoleh tulang dewa sejati, tetapi juga mengumpulkan inti kristal lima elemen. Bisa dikatakan panennya melimpah. Sudah waktunya untuk pergi. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berbinar, dan dia membuat keputusan. Mengumpulkan inti kristal lima elemen bukanlah tujuan akhir Wang Chen. Jika ada kesempatan, sayang sekali jika tidak mengambilnya. Jika dia bisa mendapatkan pertemuan yang lebih kebetulan. Tentu saja, Wang Chen tidak akan keberatan. Dunia ini sangat indah. Inti kristal lima elemen sebenarnya sangat kaya. Dengan inti kristal api dan inti kristal kayu vitalitas, bagaimana dengan tiga inti kristal yang tersisa dari kekuatan lima elemen? Meskipun Wang Chen memiliki semuanya, siapa yang kekurangannya? Bahkan jika dia tidak perlu menggunakannya untuk menyempurnakan klonnya, inti kristal seperti itu sudah cukup untuk membantu Wang Chen maju lebih jauh dalam jalur budidaya kekuatan lima elemen. Tunggangi angin dan pecahkan ombak. Menyimpan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyingkirkan inti kristal api mengamuk. Astaga! Saat Wang Chen menyimpan inti kristal api, dunia tampak berubah dalam sekejap. Gelombang panas yang melanda sebelumnya sepertinya telah menghilang saat ini. Magma yang awalnya melonjak sepertinya telah tenang. Gelombang panas yang menyengat mulai surut. Hem! Hal ini membuat Wang Chen tercengang. Sepertinya inti kristal api adalah alasan utama mendukung gelombang panas seperti itu. Sekarang setelah kehilangan inti kristal api, magma telah kembali tenang. Wang Chen sedang berpikir keras. Saya tidak tahu kapan saya bisa membiarkan inti kristal yang kuat. Namun, ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Wang Chen menghela nafas dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Tepuk-tepuk-tepuk. Namun, saat Wang Chen berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah. Sesosok keluar dari gua kares tersembunyi di sebelah Wang Chen. Kemunculan sosok ini membuat pupil mata Wang Chen tiba-tiba mengecil. Itu kamu. Melihat sosok ini, mata Wang Chen membelalak. Tuan muda ketiga. Raut wajah Wang Chen menjadi gelap. Itu benar, orang yang muncul di sini saat ini bukanlah Tuan Muda Ketiga, lalu siapa itu? Wang Chen tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda Ketiga di sini. Terlebih lagi, melihat penampilan Tuan Muda Ketiga, sepertinya dia sudah sampai di sini. Dia sepertinya sedang menunggu momen ini. Hati Wang Chen tenggelam saat melihat ini. Sekarang, ini bukan saatnya Wang Chen berharap untuk bertemu dengan Tuan Muda Ketiga. Ini jelas merupakan salah satu musuh terbesar Wang Chen. Ketika mereka bertemu di jalan sempit, pertempuran hebat seakan tak terhindarkan. Wang Chen, he he, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini kan? Merasakan keterkejutan dan keterkejutan Wang Chen, Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Cek cek cek, aku tidak menyangka keberuntunganmu bagus, ternyata bisa mendapatkan inti kristal api ini selangkah lebih maju. Dan si kecil tadi, apakah dia anak roh api? Anda sebenarnya bisa mendapatkannya. Pantas saja budidaya lima elemen Anda begitu mulus. Dengan bantuan semangat seperti itu, orang biasa tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Aku iri hanya dengan melihatnya. Apa yang harus saya lakukan? Mengabaikan ekspresi jelek di wajah Wang Chen. Tuan Muda Ketiga berjalan hingga 100 meter di depan Wang Chen, berhenti, dan kemudian bertanya dengan penuh minat. Apa yang kamu inginkan? Wang Chen bertanya dengan dingin. Membunuhmu, tentu saja inilah yang paling ingin saya lakukan. Tuan Muda Ketiga tersenyum. Lalu, dia mengusap kepalanya, tapi, aku sakit kepala sekarang. Saya juga tidak menyangka akan ada peluang seperti itu di sini. Sepertinya Anda sudah mengetahuinya. Benar sekali, dengan anak roh apimu, makhluk ini secara alami akan menyadarinya. Jika saya tidak lewat sini dan merasakan pergerakan pertempuran, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk melihat peluang seperti itu. Tuan Muda Ketiga berkata dengan lembut. Kemudian, dia memandang Wang Chen, saya benar-benar sakit kepala. Sejujurnya, aku tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Tampaknya ada banyak peluang di dunia ini. Setidaknya, tidak hanya inti kristal api ini, tetapi juga inti kristal induk, inti kristal kayu hijau. Saya juga menginginkan barang-barang ini. Kekuatan penuh dari lima elemen, hehehe. Sepertinya saya melihat harapan. Bagaimana dengan itu, Anda langsung menyerahkan inti kristal api kepada saya, dan kita akan berpisah di sini. Kita akan membicarakan pertarungan di antara kita nanti. Momo-mongong, jangan bilang kamu juga punya inti kristal lima elemen lainnya. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku bersama-sama? Agar kita tidak harus bertarung secara langsung. Tuan Muda Ketiga memandang Wang Chen dan bertanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Ekspresi Wang Chen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Tuan Muda Ketiga, apa maksudmu dengan ini? Ancaman. Apakah Wang Chen takut? Hehehe, benar saja, itu tidak masuk akal. Kalau tidak, aku tidak akan sakit kepala. Anda menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Wang Chen, karena itu masalahnya, sepertinya hanya ada satu pertempuran antara kamu dan aku. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Ketiga memandang Wang Chen sambil tersenyum, tetapi matanya dipenuhi kegilaan dan keserakahan. Inti kristal lima elemen, benda ini juga memiliki daya tarik yang fatal bagi Tuan Muda Ketiga. Terutama inti kristal lima elemen yang begitu besar, itu bahkan cukup untuk membantunya mengaktifkan kekuatan api, bukan? Meskipun bakat Tuan Muda Ketiga luar biasa dan menantang surga, pemahamannya tentang lima kekuatan elemental hanya berada pada level tiga kekuatan elemental. Kekuatan penuh dari lima elemen. Tampaknya itu adalah keberadaan yang legendaris. Tidak, atau lebih tepatnya, itu eksklusif untuk Wang Chen. Karena Wang Chen adalah penerus dewa sejati. Penerus dewa sejati memenuhi syarat untuk memiliki kekuatan penuh dari lima elemen. Dan ini juga yang diinginkan oleh Tuan Muda Ketiga. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Tuan Muda Ketiga tidak bisa melepaskan kesempatan ini. 3244. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh muncul dari Pangeran Ketiga. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Wang Chen dalam sekejap. Seluruh dunia bawah tanah sepertinya telah memasuki tengah musim dingin di tengah niat membunuh ini, dan segalanya menjadi sedingin es. Sepertinya aku hanya bisa bertarung. Merasakan niat membunuh Tuan Muda Ketiga, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Kasihan. Siapa yang menyangka pertempuran akan terjadi secepat ini? Jika dia bisa, Wang Chen tidak ingin melawan Pangeran Ketiga sampai mati saat ini. Sekarang, bagi Wang Chen, dia bahkan dapat memanfaatkan periode waktu ini untuk mencari lebih banyak peluang. Sangat disayangkan bahwa kondisi pertama Pangeran Ketiga adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Wang Chen. Serahkan inti kristal berkobar. Bagaimana mungkin? Karena itu masalahnya, dia hanya bisa bertarung. Mata Wang Chen menjadi dingin dan penuh tekad saat dia menata Pangeran Ketiga tanpa rasa takut. Aura yang sangat mematikan. Saya suka itu. Anda harus menjadi orang yang bangga. Lawan saya bukanlah orang yang tidak kompeten. Lawan yang saya incar pastilah putra dan putri surga yang sombong. Adapun orang-orang biasa itu. Mereka semua semut. Saat ini, saya bisa merasakan darah saya sudah mulai terbakar. Pangeran Ketiga memperhatikan perubahan pada Wang Chen. Melihat Wang Chen, wajahnya penuh pujian. Bisa mengambil keputusan begitu cepat, bisa tetap tenang dan menunjukkan ekspresi bangga. Dia memang layak menjadi lawannya. Sayang sekali tempat ini agak kecil. Pangeran Ketiga menyipitkan matanya dan tersenyum. Itu cukup. Wang Chen tanpa ekspresi. Dunia bawah tanah ini, memang tidak besar, tapi itu sudah cukup bagi Wang Chen. Ingin mengambil kesempatanku, ingin mengambil nyawaku. Mari kita lihat apakah Pangeran Ketiga mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam di antara mereka berdua. Bertarung. Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil mengaum, dia melakukan langkah pertama. Astaga! Energi kacau di sekelilingnya melonjak saat Wang Chen meningkatkan auranya hingga batasnya. Dalam sekejap, dia seolah menyatu dengan langit dan bumi dan menghilang dari dunia. Sangat cepat! Melihat perubahan mendadak Wang Chen, bahkan Tuan Muda Ketiga pun mau tidak mau menyipitkan matanya. Itu sangat cepat! Dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Chen masih bisa melepaskan kecepatan seperti itu bahkan setelah kekuatannya ditekan hingga alam matahari murni yang sempurna. Sangat cepat! Tapi kamu ingin membunuhku. Tapi itu tidak cukup. Pergi dari sini. Namun, setelah beberapa saat keheranan, Tuan Muda Ketiga mencibir. Apakah kamu ingin menghancurkanku dengan cepat? Kecepatan Wang Chen tidak cukup cepat. Dengan mendengus dingin, sosok Tuan Muda Ketiga melintas dan menghilang. Ledakan! Sesaat kemudian, suara gemuruh terdengar di udara. Seolah-olah ribuan sambaran petir meledak di dunia. Ledakan! 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 Menyusul munculnya suara gemuruh pertama, serangkaian ledakan menggelegar meledak terus-menerus. Udara mengepul, dan seluruh dunia langsung mendidih. Samar-samar, orang bisa melihat sosok Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga memenuhi langit dan tanah dalam cahaya api. Keduanya sepertinya ada di mana-mana, dan setiap sudut dunia adalah medan perang mereka. Bang! 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 Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga telah bertukar lebih dari seratus pukulan. Setelah seratus pukulan, serangkaian suara tabrakan yang lebih cepat bisa terdengar. Secara tidak jelas, terdengar erangan. Puff! Dua aliran darah muncrat saat Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga mundur. Keduanya baru saja muncul di dunia ini. Hah! Sedikit terengah-engah, ekspresi Wang Chen serius saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Kamu memang sangat kuat. Kata Wang Chen sambil menatap Tuan Muda Ketiga. Sangat kuat. Tidak, tidak kuat. Jika aku tidak menekan kekuatanku, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Tuan Muda Ketiga mengangkat alisnya dan mencibir. Tanpa sadar, mulut Tuan Muda Ketiga juga menumpahkan sedikit darah. Dalam sekejap mata, Tuan Muda Ketiga dan Wang Chen sama-sama menderita luka berat. Kidan darah di tubuhnya bergejolak seolah tubuhnya akan meledak. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga sangat tidak nyaman. Sudah berapa lama sejak dia merasakan hal ini? Sejak dia menjadi terkenal, dia jarang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wang Chen adalah orang pertama dalam 10 tahun yang membuat Tuan Muda Ketiga merasakan sakit. Dia adalah orang pertama yang memaksa Tuan Muda Ketiga mengalami kesulitan seperti itu. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga sangat marah hingga dia tertawa. Jika kekuatan Tuan Muda Ketiga belum kembali ke alam matahari murni sempurna karena penindasan aturan dunia ini, bagaimana mungkin Wang Chen memaksanya ke dalam kesulitan seperti itu? Tuan Muda Ketiga berpikir dalam hati. Penindasan kekuatan. He he, mungkin, jika bukan karena penindasan kekuatan, aku mungkin bukan tandinganmu. Wang Chen menyipitkan matanya. Wang Chen tahu betapa kuatnya Tuan Muda Ketiga. Dia pasti ahli alam matahari murni puncak atau bahkan ahli alam matahari murni sempurna. Atau mungkin, Tuan Muda Ketiga sebanding dengan monster-monster tua itu. Bagaimana dengan Wang Chen? Setelah peluang dan terobosan berturut-turut, kekuatan tempurnya saat ini hanya sebanding dengan ahli alam matahari murni akhir. Dia hampir tidak bisa melawan ahli alam matahari murni puncak. Kekuatan tempur seperti itu masih kurang dibandingkan dengan Tuan Muda Ketiga. Penindasan kekuatan di dunia ini telah membantu Wang Chen dalam beberapa hal. Oleh karena itu, Wang Chen harus memanfaatkan kesempatan ini. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Namun, kekuatanmu sungguh lumayan. Kamu cepat. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Tuan Muda Ketiga mencibir setelah sedikit terengah-engah. Cepat. Saya kira tidak demikian. Tuan Muda Ketiga mengatakan kecepatannya cepat. Setelah mendengar ini, Wang Chen tertawa. Atau, aku bisa membiarkanmu melihat kecepatan yang lebih cepat. Wang Chen tersenyum sambil berpikir. Bertarung. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen mengabaikan ekspresi Tuan Muda Ketiga dan menyerang lagi. Mengalir kekuatan cahaya. Saat dia berlari keluar, dengusan Wang Chen terdengar. Kekuatan cahaya mengalir. Itu benar, Wang Chen telah memobilisasi kekuatan cahaya yang mengalir. Entah itu momentum cahaya mengalir atau kekuatan baru dari 3-5 elemen yang telah digabungkan Wang Chen sebelumnya, dapat dikatakan bahwa tujuan utama penggabungan dua energi kuat ini adalah untuk menghadapi Tuan Muda Ketiga. Karena itu masalahnya, mengapa Wang Chen pelit dengan kekuatannya? Produk. Kekuatan kayu kehidupan, Kekuatan tanah tebal, Kekuatan air benih. Dengan perpaduan ketiga kekuatan ini, aura Wang Chen naik hingga batasnya dalam sekejap. Produk. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kali ini, kecepatan Wang Chen dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan Tuan Muda Ketiga tidak dapat mendeteksi kehadiran Wang Chen untuk sesaat. Bagaimana ini mungkin? Kali ini, bahkan Tuan Muda Ketiga yang tenang dan tenang tidak bisa lagi tetap tenang. Matanya membelalak saat dia berseru kaget. Kecepatan yang sangat cepat. Mungkinkah kecepatan seseorang secepat ini? Apakah ini kecepatan seorang pejuang yang kekuatannya ditekan hingga alam matahari murni sempurna? Kekuatan ilahi. Itu benar, Wang Chen dengan ceroboh menggunakan kekuatan ilahi dari kebangkitan meteorik. Namun, bahkan kekuatan ilahi tidak dapat membantu Wang Chen meningkatkan kecepatannya sedemikian rupa. Kekuatan cahaya yang mengalir. Perpaduan dari tiga kekuatan lima elemen. Tuan Muda Ketiga bereaksi dengan cepat dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Wang Chen sebenarnya telah berhasil mengintegrasikan kekuatan tiga dari lima elemen, dan mampu meningkatkan kecepatannya secara gila-gilaan dengan bantuan tiga lima elemen. Oh tidak. Kemudian, sebelum Tuan Muda Ketiga bisa berpikir terlalu banyak, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba berseru. Perasaan bahaya ekstrim menyebar, menyebabkan Tuan Muda Ketiga merasakan hawa dingin di punggungnya. Perasaan bahaya yang sangat besar langsung menyelimuti dirinya. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Tuan Muda Ketiga, yang tidak dapat mendeteksi keberadaan Wang Chen dalam menghadapi ancaman sebesar itu, hanya bisa menjentikan pergelangan tangannya dan mengambil harta karun. Lonceng hijau, awan yang melonjak. Bas. Saat Tuan Muda Ketiga menjentikan pergelangan tangannya, lampu hijau menyelimuti seluruh dunia. Suara mendengung rendah terdengar. Suara mendesing. Di bawah kendali Tuan Muda Ketiga, lonceng hijau itu tampak berubah menjadi gunung saat berdiri di depan Tuan Muda Ketiga, menghalangi jalannya. Tidak dapat menentukan di mana Wang Chen berada, Tuan Muda Ketiga jelas sedang terburu-buru, mencoba memblokir serangan Wang Chen dengan lonceng cian ini dalam menghadapi ancaman yang begitu besar. Istirahatlah untukku. Namun, saat lonceng hijau berubah menjadi gunung dan menekan dunia, raungan kemarahan Wang Chen terdengar. Ledakan. Diiringi suara tumpul, suara kepalan tangan bersiul. Di tengah amukan angin dan ombak, sosok Wang Chen muncul di dunia ini. Dia mengalahkan Tuan Muda Ketiga dalam hal kecepatan, tetapi Tuan Muda Ketiga ingin menghindari pertempuran. Apakah dia ingin menggunakan Green Bell untuk memaksanya berhenti? Sangat baik. Meski keunggulannya dalam kecepatan tidak bisa digunakan dalam situasi ini, lalu kenapa? Jangan lupa bahwa Wang Chen tidak hanya menyatu dengan kekuatan cahaya yang mengalir. Dia juga menyatu dengan energi jenis lain. Jika Flowing Light Force dapat dikatakan mampu mengeluarkan potensi kecepatan penuh, maka jenis energi lainnya dapat mengeluarkan potensi penuh dari kebrutalan Wang Chen. Wuss! Api yang berkobar menyala. Sambil berpikir, Wang Chen mengubah energinya. Kekuatan kayu vitalitas, kekuatan api mengamuk, dan kekuatan bumi tebal menyatu dengan pemikiran dari Wang Chen. Gelombang udara yang kuat bergulung dan nyala api yang tak berujung menyala. Di tengah gelombang energi ini, sosok Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Dia dengan keras meninju Green Bell Soaring Sky. Dong dong dong. Pukulan ini bisa menjungkir balikan dunia. Pukulan ini bisa mengubah dunia. Di bawah pukulan ini, seluruh Green Bell bergetar hebat. Di bawah pukulan ini, lonceng yang memekakkan telinga yang sepertinya berasal dari zaman kuno melintasi ruang dan waktu tanpa akhir, menderu di dunia ini. Lapisan gelombang suara yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu ke segala arah. Gemuruh. Gelombang suaranya padat, dan kemanapun melewatinya, menghancurkan segalanya. Seluruh dunia bawah tanah akhirnya tidak dapat menahan dampaknya dan mulai runtuh. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan angin menderu-deru. 3245 Dunia sepertinya telah memasuki hari kiamat dalam sekejap. Gelombang udara yang tak berujung membanjiri area tersebut, menyebabkan seluruh dunia runtuh. Boom-boom-boom. Serangkaian suara gemuruh terus terdengar. Pukulan habis-habisan Wang Chen telah mencapai batasnya setelah menggabungkan tiga jenis kekuatan lima elemen. Lonceng hijau bergetar hebat dan mulai runtuh di tengah kobaran api. Retak-retak-retak. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara sesuatu yang pecah. Retakan mulai menyebar ke seluruh bel hijau. Dengan pukulan Wang Chen sebagai pusatnya, retakan menyebar ke segala arah. Mustahil. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tuan Muda Ketiga, yang dengan gigi menolak serangan Wang Chen di belakang lonceng hijau, sekali lagi tercengang. Lonceng hijau. Ini adalah lonceng hijau yang melonjak ke langit. Ini adalah harta karun purba, salah satu harta paling berharga milik Tuan Muda Ketiga. Bagaimana bisa hancur oleh serangan Wang Chen? Tidak peduli seberapa menantangnya Wang Chen, kekuatannya masih terkendali. Di dunia ini, kekuatan Wang Chen hanya berada di alam kesempurnaan yang murni. Betapa menantangnya seorang ahli bela diri seperti itu. Lonceng hijau ini bahkan mungkin tidak akan pecah saat menghadapi ahli alam sembilan kesempurnaan, atau bahkan Dewa Langit. Tapi sekarang, Tuan Muda Ketiga tidak dapat menerima ini. Dia melihat retakan itu seolah-olah dia melihat hantu. Istirahatlah untukku. Namun, saat Tuan Muda Ketiga masih sok, raungan Wang Chen terdengar lagi. Ledakan. Seiring dengan suara gemuruh, energi didantian Pocket World milik Wang Chen menyembur keluar sepenuhnya. Penggabungan tiga jenis kekuatan lima elemen menyebabkan ledakan energi lainnya. Semburan energi ini sepertinya memiliki kekuatan tembus saat ia menyerbu ke dalam lonceng hijau dan menghancurkannya dari dalam keluar. Bas dengungan-dengungan. Di bawah letusan kekuatan ini, Green Bell Soaring Sky yang sangat kuat akhirnya mulai mengeluarkan gelombang rangan yang tak tertahankan. Ledakan. Sesaat kemudian, dunia seolah-olah meledak. Di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga, hembusan udara yang dahsyat meledak. Pof! Tubuh Wang Chen membeku sesaat sebelum dia terlempar karena ledakan itu. Asteris produk, asteris. Di sisi lain, pecahan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Di tengah pecahan itu, Wang Chen terkejut melihat Tuan Muda Ketiga yang bersembunyi di balik cakrawala lonceng hijau, memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terlempar seperti layang-layang yang talinya dipotong. Hua 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 hua. Lonceng hijau meledak, membawa gelombang kejut yang melanda seluruh dunia. Ledakan. Dunia bawah tanah ini akhirnya mulai runtuh sepenuhnya. Lagi. Melihat ini, pupil mata Wang Chen mengerut dan ekspresinya berubah serius. Apakah dunia akan runtuh? Dia harus bergegas. Menghancurkan bel hijau dalam satu gerakan adalah peluang besar lainnya bagi Wang Chen. Lonceng hijau adalah harta paling berharga milik Tuan Muda Ketiga. Sekarang setelah hancur, jiwa ilahi Tuan Muda Ketiga akan terguncang dan dia akan menderita luka dalam yang serius. Cedera seperti ini sudah cukup untuk mengurangi kekuatan Tuan Muda Ketiga. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Wang Chen untuk membunuh Tuan Muda Ketiga. Meskipun Wang Chen tahu betul bahwa lukanya cukup parah dan tubuhnya telah menghabiskan banyak energi, dia tidak peduli. Dengan paksa menggambar tiga jenis energi lima elemen, Wang Chen berlari ke depan sekali lagi. Kali ini, Wang Chen sekali lagi mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Suara mendesing. Rasanya seperti hembusan angin kencang yang lewat. Wang Chen menerobos lapisan puing-puing dan menyerang Tuan Muda Ketiga seperti sambaran petir, menatap badai. Tidak. Melihat Wang Chen menyerangnya, Tuan Muda Ketiga mengeluarkan raungan enggan. Bang. Namun, apa gunanya oman Tuan Muda Ketiga? Di tengah suara gemuruh, ledakan tumpul terdengar. Poci. Kabut darah memenuhi udara. Sosok Tuan Muda Ketiga berhenti sejenak sebelum dia dikirim terbang seperti bola meriam. Darah muncrat dari mulutnya dan wajah Tuan Muda Ketiga tiba-tiba menjadi pucat. Lagi. Melihat salah satu lengan Tuan Muda Ketiga telah patah, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Dengan semburan energi, Wang Chen menekan perasaan lemah dan menyerang ke depan sekali lagi. Suosh, suosh, suosh. Menginjak azure sky steps, Wang Chen tidak lagi peduli dengan konsumsi energi. Membunuh. Saat ini, di mata Wang Chen, yang ada hanya niat membunuh. Dia ingin membunuh Tuan Muda Ketiga. Buk, buk, buk. Dalam beberapa langkah, Wang Chen berhasil menyusul Tuan Muda Ketiga. Mati. Mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Wajahnya berubah ketika dia melihat ke arah Tuan Muda Ketiga yang menyerangnya sekali lagi. Tuan Muda Ketiga seperti iblis gila. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dipaksa dalam situasi seperti ini. Sudah berapa tahun, Tuan Muda Ketiga belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Dia belum pernah merasa begitu terancam. Seolah-olah Grim Rapper ada di sampingnya. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga benar-benar gila. Dia selalu dianggap sebagai putra surga yang bangga. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Melawan, dia ingin berjuang. Wang Chen, dia tidak bisa membiarkan Wang Chen membunuhnya. Bagi Tuan Muda Ketiga, klon dan inkarnasinya dibunuh oleh Wang Chen. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa membiarkan tubuh aslinya dikalahkan oleh Wang Chen? Sembilan Bintang Surga Tuan Muda Ketiga memuntahkan seteguk darah. Sebelum Wang Chen bisa menghubunginya, dia dengan paksa memanggil sembilan bintang surga. Ledakan Bintang-bintang meledak, dan kekuatan kuat dari bintang-bintang bergetar. Cahaya perak terpancar, dan seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi kubah surga. Bintang besar itu langsung membombardir Wang Chen. Kuali langit dan bumi. Wang Chen tidak berani gegabuh menghadapi sembilan bintang langit yang menekannya. Aura sembilan bintang langit terlalu menakutkan. Bukan karena Wang Chen tidak pernah mengalami teror sembilan bintang langit. Saat itu, klon Tuan Muda Ketiga telah memanggil sembilan bintang langit ini selama pertarungannya dengan Wang Chen. Wang Chen sangat jelas tentang kekuatan sembilan bintang langit ini. Jika bukan karena kesempatan itu, Wang Chen mungkin tidak akan mampu membunuh klon Tuan Muda Ketiga. Oleh karena itu, menghadapi sembilan bintang langit lagi, bagaimana Wang Chen bisa ceroboh? Wang Chen langsung memanggil kuali langit dan bumi. Ini mungkin satu-satunya keberadaan yang dapat bersaing dengan sembilan bintang langit. Tentu saja, jika kanon yang tertidur di dantian Wang Chen dapat diaktifkan, dengan kekuatannya, ia pasti mampu bersaing dengan sembilan bintang langit. Sayangnya Wang Chen tidak dapat mengaktifkan kitab suci saat ini. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan tempur sembilan budidaya ulang, apalagi sekarang. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang lebih cocok daripada kuali langit dan bumi. Bas! Saat Wang Chen memanggil kuali langit dan bumi, dunia tiba-tiba bergetar. Cahaya merah memenuhi langit, seolah ingin menutupi bintang di langit. Suara mendesing. Sungai yang kacau mengalir keluar dan berubah menjadi naga ganas, menimbulkan kekacauan di langit. Merusak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen langsung melemparkan kuali langit dan bumi. Menginjak ombak. Di bawah kekuatan penuh Wang Chen, pada saat ini, kuali langit dan bumi langsung mendorong sungai yang kacau, bergegas ke depan, dan bertabrakan dengan keras dengan sembilan bintang langit. Ledakan. 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 Ini adalah tabrakan antar bintang. Seluruh langit berguncang akibat tabrakan seperti itu. Wus! Wus! Sungai yang kacau itu menderu deras. Energi tak berujung terjalin dengan cahaya langit, dan akhirnya runtuh ke segala arah. Nyala api berkedip-kedip. Tabrakan antara kuali langit dan bumi dan sembilan bintang langit bahkan lebih dahsyat. Ledakan. Batu-batu besar yang tak berujung peterbangan, langsung tersapu oleh gelombang udara, dan berubah menjadi pecahan. Seluruh dunia bawah tanah telah runtuh. Tanah di bawah kaki mereka mulai runtuh. Magma mengalir mundur, dan nyala api yang tak berujung tersapu oleh gelombang udara, menyapu Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga. Oh tidak. Melihat pemandangan ini, wajah Tuan Muda Ketiga yang pucat menjadi semakin tidak sedap dipandang. Magma tak berujung menyapu, dan diam-diam-diam rasa segalanya tidak berjalan baik. Magma ini berdampak besar padanya. Jika itu masalahnya, biarlah. Namun, pemandangan yang paling tidak ingin dilihat oleh Tuan Muda Ketiga terjadi di depannya. Magma memang mempengaruhinya, tapi bagaimana dengan sisi lain? Wang Chen sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Tercakup dalam Battle Armor of Raging Flames, Wang Chen saat ini seperti dewa yang keluar dari api. Magma itu ditolak. Wang Chen bergegas maju dengan kekuatan yang tak tertahankan, seperti pisau panas menembus mentega. Satu sisi melemah, sisi lain menguat. Sembilan bintang langit Tuan Muda Ketiga mulai bergetar, dan sebenarnya didorong mundur sedikit demi sedikit oleh kuali langit dan bumi. Bajingan. Melihat pemandangan ini, Tuan Muda Ketiga meraum dengan mata merah. Pergi. Mengabaikan segalanya, dia memuntahkan seteguk esensi darah. Dengan paksa mengaktifkan kekuatannya, dan bergegas menuju batu-batu besar yang tak ada habisnya. Situasi saat ini sudah sangat jelas. Jika pertempuran berlanjut, keunggulan Wang Chen akan meningkat tanpa batas. Adapun Tuan Muda Ketiga, tangan dan kakinya pasti akan diikat. Kalau begitu, hasil akhirnya bisa dibayangkan. Di tengah kutukan amarahnya, tubuh Tuan Muda Ketiga diselimuti cahaya darah saat dia bergegas menuju tanah. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa bertahan. Ini adalah situasi yang dialami Tuan Muda Ketiga. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat semuanya ada di tangan Wang Chen. Bagaimana dia bisa melanjutkan pertempuran ini? Ledakan. Di bawah ledakan esensi darah, sembilan bintang langit memaksa kembali kuali langit dan bumi milik Wang Chen. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ketiga. Melihat Tuan Muda Ketiga bergegas keluar dari badai dan bergegas menuju tanah, Wang Chen mengungkapkan ekspresi kekaguman. Dalam badai yang bergejolak ini, dalam menghadapi banyak kesulitan, Tuan Muda Ketiga sebenarnya mampu memaksa keluar. Ini cukup membuktikan bahwa Tuan Muda Ketiga itu luar biasa. Penilaian yang tenang, tekad yang tegas, dan metode yang mendominasi. Di depan kuali langit dan bumi, dalam situasi pasif seperti itu, menarik diri darinya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kamu ingin pergi? Bermimpilah. Namun, kekaguman hanyalah kekaguman. Pikiran ini hanya terlintas sesaat di benaknya. Niat membunuh memenuhi mata Wang Chen sekali lagi. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat semuanya berada di pihak Wang Chen. Jika dia masih tidak bisa membunuh Tuan Muda Ketiga dalam keadaan seperti itu, maka Wang Chen bisa melupakan reputasinya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Wang Chen tidak berani membayangkan. Sekarang, dia harus memanfaatkan situasi ini. Suara mendesing. Menginjak sisa energi sungai yang kacau, Wang Chen mengaktifkan kekuatan lima elemen dan dengan liar mengejar Tuan Muda Ketiga. Saat ini, pemandangannya menjadi aneh. Jika orang luar menyaksikan pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Siapa sangka Tuan Muda Ketiga yang dulunya begitu terkenal kini diburu oleh Wang Chen seperti anjing liar? 3.244 Berlari, berlari, berlari. Angin menderu-deru di telinganya. Saat ini, Tuan Muda Ketiga menjadi gila. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Dia, Tuan Muda Ketiga, dulunya sangat mulia. Siapa sangka dia akan berada dalam kesulitan hari ini? Dikejar oleh Wang Chen tanpa henti tidak dapat ditoleransi oleh Tuan Muda Ketiga. Dengan mata merah, Tuan Muda Ketiga seperti anjing liar. Keluar dari tempat terkutuk ini dan singkirkan Wang Chen yang gila. Itulah satu-satunya pemikiran Tuan Muda Ketiga. Astaga! Namun, meski pemikiran itu indah, kenyataannya kejam. Saat Tuan Muda Ketiga mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari Wang Chen, Wang Chen sudah menyusulnya. Seberapa cepat kecepatan cahaya? Kecepatan itu, ditambah dengan Rising Azure Steps, telah mencapai batasnya. Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Bajingan, Wang Chen, kamu keterlaluan. Melihat bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari pengejaran Wang Chen, mata Tuan Muda Ketiga dipenuhi dengan kebencian. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga telah jatuh dari altar ke neraka. Aura kemuliaan yang tinggi dan perkasa telah hilang sama sekali. Rambut Tuan Muda Ketiga acak-acakan dan wajahnya pucat. Saya tidak bisa melarikan diri. Saya hanya bisa melawannya. Wang Chen, apa menurutmu hanya itu yang kumiliki? Tuan Muda Ketiga meraung dengan marah, matanya bersinar karena kebencian. Akan kutunjukkan kekuatan petirku. Tuan Muda Ketiga meraung marah. Dia terpaksa menggunakan kartu truf terakhirnya. Kekuatan petir. Ledakan. Setelah auman Tuan Muda Ketiga, energi di tubuhnya mulai menyatu. Kekuatan kayu kehidupan, kekuatan api yang mengamuk, kekuatan emas surgawi. Tuan Muda Ketiga sebenarnya menggabungkan ketiga energi ini. Ledakan. Saat energinya menyatu, seluruh langit dan bumi mulai bergetar. Gemuruh. Petir menyambar dan langit menjadi gelap. Apa? Aura yang sangat kejam itu dilepaskan. Bahkan mata Wang Chen membelalak saat ini. Dia sebenarnya, menyatukan energi seperti itu. Wang Chen terkejut. Benar? Wang Chen kaget. Wang Chen tidak akan terkejut jika Tuan Muda Ketiga menggabungkan tiga dari lima elemen. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Ketiga adalah seorang jenius. Bagaimana mungkin orang jenius seperti itu tidak punya trik apapun. Tidak mengherankan jika keajaiban seperti itu dapat memadukan tiga dari lima elemen. Karena dia luar biasa. Itu sudah cukup. Namun, perpaduan tiga lima elemen Tuan Muda Ketiga membuat Wang Chen kagum. Kekuatan logam langit, kekuatan kayu kehidupan, kekuatan api yang mengamuk. Tuan Muda Ketiga ini gila. Seberapa sulitkah bagi Wang Chen untuk memadukan kekuatan kayu vitalitas, kekuatan api mengamuk, dan kekuatan tanah tebal. Ini karena kekuatan kayu kehidupan dan kekuatan tanah tebal saling melawan. Namun, dengan bantuan energi benih bodi, Wang Chen mampu mengatasi dua energi yang saling bertentangan dari lima elemen. Untuk bisa melakukan ini, bahkan Wang Chen pun merasa itu tidak sederhana. Tapi bagaimana dengan Tuan Muda Ketiga? Jenis energi apa yang dipadukan oleh Tuan Muda Ketiga? Sky Metal Aura, Life Wood Aura, Raging Fire Aura. Ini semua adalah energi yang saling melawan. Logam melawan kayu, dan api melawan logam. Ada dua jenis energi yang saling melawan. Menggabungkan ketiga jenis energi ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Hampir mustahil, tetapi Tuan Muda Ketiga berhasil melakukannya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Dan setelah ketiga jenis energi ini berhasil menyatu, betapa mengerikannya kekuatan yang meletus. Bajingan Energi yang kuat dan tirani datang secara langsung, menyebabkan Wang Chen menghentikan langkahnya. Hahaha, Wang Chen, saya akan membunuh kamu. Anda memaksa saya melakukan ini. Anda memaksa saya melakukan ini. Melihat ekspresi ngeri Wang Chen, Tuan Muda Ketiga tertawa seperti orang gila. Wang Chen, semua ini dipaksakan oleh Wang Chen. Sejak dia sampai sejauh ini, Wang Chen mengejarnya tanpa henti. Matanya merah, dan rambutnya berdiri tegak. Di tengah tawanya, Tuan Muda Ketiga menerkam Wang Chen. Bajingan, jangan pernah memikirkannya. Melihat Tuan Muda Ketiga menyerangnya dengan cara yang mengesankan, Wang Chen mengutuk dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan menyerang. Ledakan. Menggabungkan aura api yang mengamuk, aura kayu kehidupan, dan aura tanah tebal, Wang Chen dengan kuat melawan. Pada titik ini, ini sudah merupakan pertarungan sampai mati. Wang Chen sangat jelas bahwa antara dia dan Tuan Muda Ketiga, salah satu dari mereka harus jatuh. Kalau tidak, pertarungan ini tidak akan berakhir. Menghadapi Tuan Muda Ketiga yang gila, menghadapi aura yang begitu menakutkan, sepertinya satu-satunya hal yang bisa digunakan Wang Chen adalah badai api yang mengamuk. Setelah menggabungkan aura api mengamuk, aura kayu kehidupan, dan aura tanah tebal, itu mungkin tidak sebanding dengan aura petir Tuan Muda Ketiga, tapi itu seharusnya bisa menghentikannya sejenak. Wuss! Api yang berkobar membakar sekelilingnya. Wang Chen mengatupkan giginya. Poci! Menyemburkan setegup darah, wajah Wang Chen menjadi pucat. Bebannya terlalu besar. Sejak awal pertarungan dengan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tidak menahan diri sama sekali. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Entah itu gel aura, badai api yang mengamuk, atau kuali langit dan bumi serta kemampuan ilahi yang hebat. Semuanya menghabiskan banyak energi. Jika orang biasa begitu gila, tubuhnya akan roboh berkali-kali, dan energinya akan terkuras berkali-kali. Sekarang, Wang Chen telah mencapai batasnya. Tubuhnya hampir roboh. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa dia harus bertahan. Kalau tidak, dia akan tamat. Blokir untukku. Menghadapi serangan kuat Tuan Muda Ketiga, Wang Chen mendorong energinya dan menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Bang! Tiba-tiba, suara tumpul terdengar di langit yang penuh dengan amukan api. Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga seperti dua Buddha, yang saling bertabrakan. Seluruh langit berbintang berguncang karena tabrakan keduanya. Seluruh langit bergemuruh karena tabrakan keduanya. Puci, puci. Setelah suara teredam, darah dalam jumlah tak terbatas muncrat. Darah mewarnai langit menjadi merah. Ah! Di tengah jeritan, tubuh Wang Chen terlempar seperti bola meriam. Tuan Muda Ketiga sungguh kuat. Energi yang terkandung dalam serangan itu sebenarnya sangat mendominasi. Pada saat ini, Wang Chen hanya merasa bahwa dia ditekan oleh langit, oleh cakrawala, dan dia tidak dapat menahan sama sekali. Tulangnya mulai retak, dan dagingnya mulai roboh. Darah mengalir terus-menerus dari tujuh lubangnya, dan pandangannya menjadi kabur. Konfrontasi ini hampir menyebabkan Wang Chen, yang sudah berada di ambang kehancuran, langsung pingsan. Tubuhnya terbang tak terkendali lebih dari beberapa ribu meter. Wang Chen tidak berdaya untuk berhenti. Mengaum. Di sisi lain, setelah meledakkan Wang Chen, Tuan Muda Ketiga meraung seperti binatang iblis. Darah menetes kemana-mana. Benar, pada saat ini, Tuan Muda Ketiga juga berlumuran darah. Darah mengalir terus-menerus dari tujuh lubangnya, dan dia menyemburkan setegup darah seolah dia tidak peduli dengan nyawanya. Keresek. Suara melengking terdengar dari tubuh Tuan Muda Ketiga. Wang Chen, pergilah ke neraka. Suara Tuan Muda Ketiga sangat serak, seolah-olah berasal dari neraka. Ini. Dia jatuh ke tanah ribuan meter jauhnya. Melihat Tuan Muda Ketiga dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tercengang. Dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Wang Chen tidak percaya. Ya, aura yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa. Dengan kata lain, energi semacam ini tidak boleh menyatu sama sekali. Kesulitan dalam menggabungkan tiga jenis energi adalah mereka saling melawan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang dapat memadukan tiga jenis energi dari lima elemen sejak zaman kuno. Bahkan jika itu digabungkan, itu akan menjadi beban yang sangat besar, dan tidak ada yang akan menggunakannya secara sembarangan. Saya mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jarang sekali Tuan Muda Ketiga mampu memadukan tiga jenis energi yang saling melawan. Beban itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Meskipun Tuan Muda Ketiga menentang surga, dia tidak dapat menahan beban seperti itu. Jika dia berada di puncaknya, dia mungkin bisa menekannya untuk sementara waktu. Namun, kekuatannya ditekan, dan dia terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Tuan Muda Ketiga tidak pernah begitu lemah. Keadaan pikirannya hancur. Dalam keadaan seperti itu, ketiga jenis energi ini telah menjadi jimat Tuan Muda Ketiga. Saat ini, dia sedang membakar nyawa dan esensi darahnya, dan berada di akhir hidupnya. Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru dengan keras. Kamu benar. Kamu benar. Pada saat ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat kelainan Tuan Muda Ketiga? Pantas saja Tuan Muda Ketiga tidak berani menggunakan energi sekuat itu. Saya pikir Tuan Muda Ketiga harus menyadari konsekuensi penggunaan energi ini, bukan? Jadi, dia menahan diri. Namun, dia tidak menyangka kekuatannya akan menekannya, dan dengan bantuan dunia bawah tanah, dia mengejarnya seperti anjing liar. Jadi, dia tidak peduli dengan hal lain. Wang Chen kemudian memikirkan semuanya. Masih ada harapan. Setelah mengetahui semuanya, mata Wang Chen berbinar. Keputus asaan di matanya menghilang. Rasa sakit di tubuhnya sepertinya hilang saat ini. Selama aku bisa bertahan sebentar, Tuan Muda Ketiga akan mati tanpa aku perlu melakukan apapun. Dia menentang surga, dan ini bukan hanya menentang surga. Jika kekuatannya berada pada puncaknya, dengan bakatnya, dia masih bisa menahannya. Tapi sekarang, dia dihukum oleh surga. Dia pasti akan mati. Mata Wang Chen bersinar lebih terang. Kekuatan cahaya yang mengalir. Sambil mengaum, Wang Chen mengambil keputusan. Tuan Muda Ketiga menjadi gila. Dia akan pingsan. Dia ingin menyeret seseorang ke bawah bersamanya, tetapi bagaimana Wang Chen mengizinkannya melakukannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Kekuatan cahaya yang mengalir memaksa dirinya untuk bertahan. Wang Chen langsung mengerahkan energi semacam ini. Yang paling cocok sekarang tidak diragukan lagi adalah kekuatan cahaya yang mengalir. Mengandalkan kecepatannya yang cepat, dia bisa menghindari kejaran Tuan Muda Ketiga. Dengan kecepatan seperti itu, dia bisa mengulur waktu. Tunggu sampai Tuan Muda Ketiga jatuh. Begitu dia memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas, berlari menjauh. Ah, Wang Chen, dasar pengecut, jika kamu punya nyali, bertarunglah denganku. Wang Chen melarikan diri. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga, yang berhasil menyusul Wang Chen, semakin merah. Dia marah. Dia sangat marah. Wang Chen, bajingan ini. Apa yang dia coba lakukan? Sungguh pengecut. Apakah dia takut? Melarikan diri. Mungkinkah dia telah mengetahui situasinya? Dia ingin mengulur waktu. Tuan Muda Ketiga terkejut, merasa putus asa. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia ingin menyeret Wang Chen untuk mati bersamanya, tetapi Wang Chen mulai bersembunyi. Seberapa cepat kekuatan cahaya yang mengalir. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, jika dia tidak bisa mengejar Wang Chen, apa gunanya? Dia hanya bisa menunggu kematian. Tuan Muda Ketiga seperti iblis yang terluka dalam keputus asaan, mengaum dengan ganas. Dia sangat marah. Dia berharap Wang Chen bisa bertarung dengannya. 3247 Seolah-olah keadaan telah berubah. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga telah menjadi pemburu dan Wang Chen menjadi mangsanya. Tanah ini adalah tempat berburu mereka. Wuss! Angin menderu-deru ketika yang satu melarikan diri dan yang lainnya mengejar. Adegan itu sangat meriah. Darah segar terus mengalir, membuat tanah menjadi merah. Nafas Tuan Muda Ketiga menjadi semakin tergesa-gesa. Terlihat jelas matanya menjadi berkabut dan nafasnya semakin melemah. Ah! Tuan Muda Ketiga meraung saat rambut panjangnya menari tertiup angin. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Wang Chen menjauh darinya. Dia jelas bisa merasakan hidupnya melemah. Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa menerima ini? Jika ini terus berlanjut, Tuan Muda Ketiga tahu apa akibatnya. Mungkinkah bahkan setelah membakar Yuan batin dan nyawanya, dia masih belum bisa menandingi kecepatan Wang Chen. Hati Tuan Muda Ketiga dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci dunia ini. Jika bukan karena penindasan kekuatan di dunia ini, Wang Chen akan mati berkali-kali lipat. Tapi sekarang. Tunggu, aku hanya perlu bertahan sebentar lagi. Wang Chen berpikir dalam hati. Dia juga telah mencapai batasnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Semua ini memberitahu Wang Chen bahwa dia harus berhenti dan beristirahat. Namun, Wang Chen hanya bisa mengertakan gigi dan bertahan. Kekuatan petir, penggabungan ketiga energi ini saling menahan satu sama lain. Dengan kondisi Tuan Muda Ketiga saat ini, Wang Chen tidak percaya bahwa dia bisa bertahan lebih lama lagi. Wuss. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Dia terus-menerus memasukkan sisa pilgu yuan ke dalam perutnya. Hanya dengan melakukan ini, dia dapat mengisi kembali sebagian energinya dan membiarkan Wang Chen melanjutkan. Pu Chi. Akhirnya, setelah seperempat jam, Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Kulitnya menjadi pucat pasi. Dia akhirnya mencapai batasnya. Wang Chen tidak bisa lagi mempertahankan momentum cahaya yang mengalir. Dia berhenti dan menarik nafas dalam-dalam. Wang Chen melihat ke belakang. Aku mengusirnya. Melihat sosok buram di kejauhan, mulut Wang Chen membentuk senyuman. Tuan Muda Ketiga telah tertinggal. Dia sekarang berada puluhan ribu meter dari Wang Chen. Dan puluhan ribu meter ini cukup untuk menjadi mahakarya Tuan Muda Ketiga. Kepulan-kepulan-kepulan. Menyipitkan matanya untuk melihat lebih dekat, Wang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa Tuan Muda Ketiga telah berubah menjadi pria berdarah. Tuan Muda Ketiga mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Darah terus muncrat dari mulutnya. Kecepatannya menjadi semakin lambat. Ledakan. Akhirnya, dengan bunyi gedebuk, Tuan Muda Ketiga jatuh dari langit. Bang! Wang Chen bahkan dapat dengan jelas mendengar suara teredam dari Tuan Muda Ketiga yang jatuh ke tanah seperti meteor. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Melihat adegan ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia menyeret tubuhnya yang kelelahan menuju hutan lebat. Bagi Wang Chen di puncaknya, jarak pendek beberapa puluh ribu meter dapat ditempuh dalam satu tarikan napas. Tapi bagaimana dengan sekarang? Bagi Wang Chen, jarak ini sangat jauh. Setelah seperempat jam, Wang Chen akhirnya melihat sosok Tuan Muda Ketiga. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga terbaring dalam genangan darah. Tubuhnya sedikit bergerak-gerak dan napasnya tidak terdeteksi. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka pasti akan mengira dia sudah mati. Wajahnya pucat dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tuan Muda Ketiga seperti lampu yang kehabisan minyak. Wang Chen! Kamu! Kamu menang! Seolah merasakan langkah kaki Wang Chen yang berat, Tuan Muda Ketiga, yang terbaring di genangan darah, mengangkat kepalanya dengan susah payah. Melihat Wang Chen, yang sedang berjalan ke arahnya, senyum pahit muncul di wajahnya. Ada keengganan, kelegaan, dan terlalu banyak emosi lainnya. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga sepertinya telah terbangun dari kegilaannya dan kembali diam. Won! Tidak! Saya tidak menang! Kamulah yang kalah! Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, Wang Chen menghampiri Tuan Muda Ketiga dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Won! Wang Chen tidak berpikir bahwa dia telah memenangkan pertempuran ini. Tuan Muda Ketiga kalah. Itu karena Tuan Muda Ketiga sendiri. Itu bukan karena Wang Chen. Ada terlalu banyak alasan mengapa Tuan Muda Ketiga berakhir dalam kondisi seperti ini. Penindasan kekuatan di dunia ini, waktu yang tepat di dunia bawah tanah. Yang terpenting, Tuan Muda Ketiga telah mencari kematian. Meskipun Tuan Muda Ketiga berada dalam kondisi yang menyedihkan sebelumnya, Wang Chen percaya bahwa jika Tuan Muda Ketiga tidak menunjukkan kekuatannya yang menggelegar, dia tidak akan berakhir dalam kondisi ini. Mungkin, jika Tuan Muda Ketiga menunjukkan kekuatannya yang menggelegar dan pergi dengan aura itu, dia tidak akan berakhir dalam kondisi ini. Ini karena ketika berhadapan dengan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tidak akan mengejarnya. Itu berarti mendekati kematian. Tuan Muda Ketiga telah kalah. Dia telah kalah dalam penindasan dunia ini. Dia telah kalah dari kekuatan yang menggelegar. Bahkan bisa dikatakan bahwa Tuan Muda Ketiga telah kehilangan harga dirinya. Jika bukan karena kebanggaan ini, bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga bisa berakhir dalam kondisi seperti ini? Kamu tidak menang. Aku tersesat. Apakah begitu? Mendengar perkataan Wang Chen, tubuh Tuan Muda Ketiga bergetar. Darah menetes dari sudut mulutnya dan matanya perlahan meredup. Dia melihat kekejauhan dan tampak berpikir keras untuk waktu yang lama. Setelah beberapa waktu, ketika hembusan angin dingin bertiup, Tuan Muda Ketiga akhirnya sadar kembali. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman mencela diri sendiri. Ya, aku kalah pada diriku sendiri. Aku dikalahkan oleh kesombonganku sendiri, dikalahkan oleh harga diriku sendiri. Namun, kekuatan cahaya mengalir Anda sungguh kuat. Badai berkobarmu sungguh dahsyat. Jika Greenbell tidak dihancurkan, saya tidak akan mengalami cedera serius. Saya masih memiliki banyak teknik yang belum saya tunjukkan. Bukan tidak mungkin bagiku untuk melawanmu. Tuan Muda Ketiga sepertinya telah memikirkannya dengan matang sambil tertawa dan menangis. Lonceng hijau melonjak awan. Mendengar perkataan Tuan Muda Ketiga, ekspresi Wang Chen menjadi aneh. Greenbell Soaring Cloud telah dihancurkan olehnya. Harus dikatakan bahwa ini sangat mengejutkan. Bahkan Wang Chen tidak mengharapkan hasil seperti itu. Bagaimanapun, Wang Chen telah merasakan kekuatan Greenbell Soaring Cloud. Itu adalah harta karun yang sebanding dengan kuali langit dan bumi. Meskipun tidak sebanding dengan kuali langit dan bumi, namun tidak jauh dari itu. Bahkan para dewa tidak akan mampu menghancurkan harta karun seperti itu, apalagi Wang Chen. Namun, itu telah dihancurkan oleh Wang Chen. Karena lonceng hijau yang melonjak awan telah meledak, Tuan Muda Ketiga tidak menduganya dan menderita luka serius. Sejak itu, situasinya sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Chen. Mungkin karena dunia ini. Wang Chen berkata dengan ekspresi aneh. Dunia ini telah menekan kekuatan seseorang. Dunia ini sangat aneh. Di dunia ini, Greenbell Soaring Cloud telah dihancurkan. Alasan semua ini hanya bisa dikaitkan dengan dunia ini, bukan? Wang Chen tersenyum pahit. Dunia ini, ya, dunia ini. Aku benar-benar kalah dari dunia ini. Saya melawan surga dan akhirnya ditekan oleh surga. Saya tidak mati di tangan musuh, tetapi di bawah dao surgawi. Saya benar-benar tidak dapat menerima ini. Mungkinkah ini takdir? Saya tidak bisa menerima ini. Mengapa dao surgawi begitu tidak adil? Saya tidak bisa menerima ini. Mengapa dao surgawi begitu tidak adil dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing? Saya tidak bisa menerima ini. Mengapa kamu mendapatkan segalanya dan aku kehilangan sedikit demi sedikit? Saya memiliki terlalu banyak kengganan. Kata-kata Wang Chen membuat mata Tuan Muda Ketiga berbinar. Dia memandang langit dan bumi dan meraung sekuat tenaga. Terlalu banyak kemarahan. Pada saat ini, seolah-olah semuanya akan dilepaskan. Namun, meski begitu, nafas Tuan Muda Ketiga semakin lemah. Hidupnya semakin lemah. Puff puff. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, Tuan Muda Ketiga terjatuh ke tanah. Hahaha, lalu bagaimana jika aku tidak bisa menerima ini? Kekalahan adalah kekalahan. Mungkin semuanya sudah ditakdirkan sejak awal. Aku punya terlalu banyak kesempatan untuk membunuhmu. Namun, aku merindukannya berkali-kali. Ini adalah hukumanku untuk diriku sendiri. Aliansi Sembilan Kota. Paviliun Pembantaian Naga. Sekelompok idiot itu. Saya awalnya menertawakan mereka. Ternyata saya juga idiot. Aku masih kalah pada diriku sendiri. Wang Chen, kamu menang. Han Yuksuan. Pandangan ke depannya sangat bagus. Aku masih kalah. Tuan Muda Ketiga bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Aura hiruk-pikuk sebelumnya tiba-tiba menarik kembali dan kembali tenang. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga sepertinya telah melepaskan segalanya. Tidak ada kegilaan, tidak ada kemarahan. Satu-satunya kengganan juga ditinggalkan. Sesosok muncul di benaknya, Tuan Muda Ketiga mengejek dirinya sendiri. Pandangannya ke depan lebih baik daripada pandangannya. Saat dia bergumam, suara Tuan Muda Ketiga menjadi semakin lembut. Pada saat itu, suaranya hilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah suara angin sepoi-sepoi. Pada saat ini, kehidupan Tuan Muda Ketiga telah berakhir. Seorang pilihan surga telah jatuh dan berubah menjadi debu. Kegilaan sebelumnya telah membakar kehidupan Tuan Muda Ketiga, esensi darah Tuan Muda Ketiga, dan bahkan jiwa ilahinya. Pada saat ini, jiwanya telah hancur total. Tuan Muda Ketiga bahkan tidak memiliki sedikitpun harapan. Kesunyian. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak merasakan nikmatnya kemenangan. Dia tidak merasakan kegembiraan atas kematian musuh besarnya. Yang dia rasakan hanyalah keheningan dan beban. Apakah aku menang? Tapi aku tidak bisa bahagia. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen, yang akhirnya mengatur nafas, menghela nafas. Saya tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Melihat Tuan Muda Ketiga yang dingin, Wang Chen menertawakan dirinya sendiri. Ini benar-benar hasil yang tidak terduga. Dari sudut pandang Wang Chen, Tuan Muda Ketiga adalah salah satu musuh terbesarnya. Faktanya, dia adalah musuh terkuat Wang Chen untuk waktu yang lama. Paling tidak, Wang Chen tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa membunuh Tuan Muda Ketiga. Mampu menolak balas dendam Tuan Muda Ketiga sudah merupakan hasil yang bagus. Tapi sekarang, hasilnya sungguh di luar duga. Kehidupan musuh telah berakhir, berhenti total, lenyap. Terutama Tuan Muda Ketiga yang terjatuh sedemikian rupa. Wang Chen tidak hanya tidak mengharapkan hal ini, tetapi banyak orang juga tidak dapat mempercayainya. Namun, inilah kebenarannya. Seorang pilihan surga telah jatuh dengan cara yang sangat memalukan. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas tanpa henti. Jika kita bertarung di dunia luar, aku mungkin bukan lawanmu. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan ilahi Tuan Muda Ketiga begitu kuat sehingga Wang Chen pernah mengalaminya sebelumnya. Yang satu adalah klon, yang satu adalah inkarnasi, namun kekuatan sucinya sudah begitu kuat. Betapa mengejutkannya kekuatan sucinya, sungguh tidak terbayangkan, dia pasti seseorang yang berdiri di puncak dunia ini. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak menggunakan kekuatan sucinya hari ini. Selain penindasan terhadap dunia ini, alasan lainnya adalah pertarungan dengan raksasa darah telah menguras tenaga Tuan Muda Ketiga terlalu banyak. Dalam pertempuran itu, kekuatan tempur Tuan Muda Ketiga jelas tidak kalah dengan Wang Chen. Selama beberapa kali krisis, Tuan Muda Ketigalah yang berdiri di depan. Dia bahkan mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan suci itu. Bagaimanapun, Tuan Muda Ketiga tidak memiliki garis keturunan dewa sejati Wang Chen, dia juga tidak memiliki tubuh tempering bintang Wang Chen. Dia pergi sebelum Wang Chen. Semua ini berarti kondisi Tuan Muda Ketiga tidak akan baik. Ini benar-benar waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Lonceng hijau yang melonjak ke langit, luka-luka Tuan Muda Ketiga, dunia bawah tanah, kematian Tuan Muda Ketiga, harga diri Tuan Muda Ketiga. Terlalu banyak alasan. Ini semua adalah waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Ini membuat Wang Chen semakin menghela nafas. Melihat mayat yang dingin itu, ekspresi Wang Chen sangat rumit. Kamu harus menjadi salah satu lawan yang paling aku hormati. Menyipitkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Suaranya tidak nyaring, tapi berasal dari lubuk hatinya. Karena kamu paling menghormatinya, maka matilah bersamanya. Namun, saat suara Wang Chen turun, dengusan dingin terdengar. Pada saat ini, aura yang menghancurkan bumi menyapu Wang Chen seperti badai. Suara mendesing. Dalam sekejap, ekspresi Wang Chen berubah. 3248 Suara mendesing. Dalam sekejap, wajah Wang Chen menjadi pucat. Suara yang tiba-tiba dan niat membunuh yang mengerikan membuat Wang Chen merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Perubahan ini tidak terduga bagi Wang Chen. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya oriole di belakangnya. Siapa sangka ada seseorang yang bersembunyi di tempat ini? Wang Chen, pergilah ke neraka. Saat ekspresi Wang Chen berubah, suara itu terdengar lagi dengan niat membunuh dan kebencian yang tak ada habisnya. Nada itu sepertinya ingin memakan daging Wang Chen dan meminum darah Wang Chen. Ledakan. Niat membunuh yang mengepul memenuhi langit. Astaga. Sesosok menerobos udara dengan cepat. Suara mendesing. Saat berikutnya, saat Wang Chen berbalik, sosok itu telah tiba di depan Wang Chen. Bang. Bang. Sebuah pukulan dilontarkan dengan cara yang mengesankan, seperti serangan binatang buas, seperti auman iblis. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, murid Wang Chen menyusut dengan cepat. Jejak keputusasaan muncul di mata Wang Chen. Saat ini, Wang Chen telah mencapai batasnya. Betapa baiknya Wang Chen setelah melelahkan Tuan Muda Ketiga sampai mati. Jika bukan karena badan tempering bintang, jika bukan karena warisan garis keturunan yang kuat, Wang Chen akan meninggal lebih awal dari Tuan Muda Ketiga. Sekarang, Wang Chen benar-benar tidak berdaya. Tidak. Di tengah raungan, dalam keputusasaan, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Bang. Sesaat kemudian, terdengar suara tabrakan yang tumpul, seperti ledakan bintang. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah muncrat dengan deras. Di bawah pukulan ini, organ dalam Wang Chen hancur. Dengan pukulan ini, gelombang udara yang mengerikan melonjak ke tubuh Wang Chen seperti tsunami, mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Setiap potongan daging dan setiap potongan tulang di tubuhnya hancur. Ah. Di tengah jeritan, Wang Chen terlempar. Sekalipun dia menolak, apa gunanya? Sekarang, perlawanan Wang Chen tidak ada gunanya. Angin bersiul melewati telinganya. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus. Wang Chen jelas bisa merasakan hidupnya semakin menjauh. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa darahnya telah mewarnai dunia menjadi merah. Penglihatannya kabur. Samar-samar, dia bisa melihat sosok itu tertawa sembarangan setelah mengirimnya terbang. Bang. Wang Chen terbang ratusan meter dan menabrak pohon yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mendarat di tanah. Hah ya. Terengah-engah, Wang Chen sepertinya berada di ambang kematian. Dia benar-benar telah mencapai batasnya. Dia tidak menyangka Tuan Muda ketiganya tidak akan bisa membunuhnya, tetapi pada akhirnya, orang yang muncul entah dari mana ini telah berhasil. Bisa dibayangkan kepahitan di hati Wang Chen. Hahaha, Wang Chen, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Hahaha. Dalam pandangannya yang kabur, Wang Chen melihat sosok itu perlahan, berjalan perlahan ke arahnya. Dia tidak terburu-buru membunuh Wang Chen. Dia berdiri di depan Wang Chen dan menatapnya seolah sedang melihat seekor semut. Dia tertawa sembarangan dan melampiaskan amarahnya. Seolah-olah kebencian di hatinya telah meletus seperti gunung berapi. Siapa kamu? Melihat pria bertopeng hitam yang tertawa, Wang Chen menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia menyeka darah di sudut mulutnya dan bertanya. Siapa ini? Siapa pria berbaju hitam ini? Mengapa suaranya terdengar familiar? Kenapa dia begitu membenciku? Wang Chen tidak mengharapkan semua ini. Melihat pria berbaju hitam, Wang Chen ingin tahu wajah seperti apa yang ada di balik tabir. Haha, Wang Chen, ada apa? Anda pasti sangat penasaran sekarang bukan? Anda pasti sangat tidak rela bukan? Itu benar, kamu seharusnya begitu. Anda seharusnya tidak mau. Semakin kamu tidak mau, semakin bersemangat aku. Karena aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Setiap hari aku hidup adalah siksaan bagiku, terutama ketika aku terus mendengar berita tentangmu. Ini bahkan lebih tidak tertahankan lagi bagiku. Berkali-kali, aku bermimpi membunuhmu. Tetapi ketika saya bangun, wajah saya kecewa. Karena aku bermimpi lagi. Tahukah Anda bagaimana saya menghabiskan waktu bertahun-tahun ini? Wang Chen. Kamu telah melupakanku, tapi aku tidak akan pernah melupakanku seumur hidupku. Karena kamulah, kamulah yang mengambil segalanya dariku. Kamulah yang menghancurkan segalanya untukku. Kaulah yang membuatku berlarian seperti anjing liar. Kaulah yang membuat kebencianku melambung ke langit. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, sosok hitam itu tertawa semakin tak terkendali. Saat dia tertawa, seolah-olah air mata menetes ke pipinya. Dia memikirkan siksaan yang dideritanya selama ini. Dia memikirkan perubahan yang dilakukan Wang Chen dalam hidupnya. Siapa kamu? Mendengar kata-kata pria berbaju hitam, Wang Chen yang mengatur napasnya berteriak keras. Seseorang yang saya kenal. Seseorang yang mempunyai masa lalu yang begitu dalam bersamaku. Siapa ini? Pikiran Wang Chen menjadi kabur. Selama bertahun-tahun, Wang Chen memiliki terlalu banyak musuh. Apakah itu seseorang dari keluarga San? Seseorang dari keluarga Teng? Atau seseorang dari gunung Sainte? Atau siapa itu? Dia berjuang untuk bangun, tetapi Wang Chen tidak berdaya. Hahaha, siapa aku? Sepertinya kamu benar-benar telah melupakanku. Benar sekali, sekarang kamu sudah begitu tinggi dan perkasa. Bagaimana kamu masih bisa mengingat semut di masa lalu? Pria bernada hitam itu menjadi semakin berbisa. Sebenarnya aku ingin kamu menutup matamu dengan penyesalan ini dan berubah menjadi debu dingin. Tapi, saya berubah pikiran. Saya ingin Anda menyesalinya. Saya ingin Anda menyesal ketika Anda melihat saya. Wang Chen, kamu ingin tahu siapa aku? Mau mu? Mendengar perkataan Wang Chen, pria berbaju hitam itu tertawa dingin. Produk. Begitu dia selesai berbicara, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba melepas cadarnya. Wajah ganas muncul di depan Wang Chen. Itu kamu. Pupil mata Wang Chen mengerut saat dia melihat wajah itu. Dia berseru kaget. Kiao, kamu benar-benar tidak mati. Wang Chen berkata dengan ekspresi jelek. Kiao, benar. Orang yang berdiri di depan Wang Chen saat ini tidak lain adalah Kiao. Ini adalah orang yang hampir dilupakan oleh Wang Chen. Inilah orang yang menyebabkan Wang Chen terjerumus ke dalam situasi putus asa. Alam setan. Wang Chen tidak bisa melupakan apa yang terjadi di alam iblis. Itulah awal kebangkitan Wang Chen. Itu juga tempat di mana Wang Chen meninggalkan terlalu banyak kenangan. Kiao tidak diragukan lagi adalah kenangan yang tidak bisa dihapus oleh Wang Chen. Orang yang awalnya tidak bermusuhan dengan Wang Chen telah menjebak Wang Chen berkali-kali karena keinginan egoisnya sendiri. Sayangnya, ketika Wang Chen memiliki kemampuan untuk membalas dendam, dia membiarkan orang ini melarikan diri berkali-kali. Pada akhirnya, orang ini bahkan menghilang sepenuhnya dari pandangan Wang Chen, menghilang dari dunia, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Wang Chen tidak menyangka bahwa selama ini, Kiao sebenarnya tidak mati. Dia benar-benar mengikutinya ke medan perang dan membuatnya menunggu hingga hari ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Sepertinya kamu sudah berada di dekatku selama ini. Anda sudah mencari peluang. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Itu benar. Aku selalu berada di sisimu, mencari kesempatan untuk membalas dendam. Mendengar kata-kata Wang Chen, kali ini Kiao semakin marah. Sayangnya, aku membencinya. Aku membencinya. Kekuatanmu tumbuh terlalu cepat. Mengapa seperti ini? Mengapa surga begitu tidak adil? Saya juga seorang pilihan surga. Saat itu, saya disukai oleh banyak orang. Saya memiliki kemuliaan dan halo yang tak ada habisnya. Tapi, itu kamu. Wang Chen, setelah kamu muncul, semua lingkaran cahaya ini menghilang. Kamu bahkan membuatku tidak punya tempat di alam iblis. Aku ingin membunuhmu. Aku bersumpah akan membunuhmu. Saya mengikuti Anda ke benua Tian Suan. Sayangnya, keluarga Wang bukanlah sesuatu yang bisa saya lawan. Jadi, saya mencari banyak peluang. Sayangnya, Anda beruntung. Anda sungguh beruntung. Berkali-kali, kamu lolos dari bahaya. Berkali-kali, dan berkali-kali. Ini membuatku gila. Kiao meraung dengan ganas. Selama bertahun-tahun, berapa banyak usaha yang dia lakukan. Untuk membunuh Wang Chen, Kiao melakukan perjalanan ribuan gunung dan sungai, memberikan segalanya, bahkan mengorbankan harga dirinya. Kiao melihat harapan lagi dan lagi, tapi dia putus asa lagi dan lagi. Siapa yang bisa memahami perasaan seperti ini? Sepertinya kamu sudah mengincarku berkali-kali. Wang Chen sedang berpikir keras. Ya, aku hampir membunuhmu berkali-kali. Tuan muda ke-9 adalah sampah, Tuan muda tertua dan sisanya adalah sampah. Keluarga Gu juga sampah. Kiao meraung dengan gila. Merasa. Kata-kata Kiao membuat Wang Chen menarik nafas dingin. Tuan muda tertua, Tuan muda ke-9, keduanya adalah aliansi sembilan kota pilihan surga bersama dengan Tuan muda ke-3. Dan keluarga Gu, keluarga kuno. Mereka sebenarnya ada hubungannya dengan Kiao. Itu benar. Wang Chen mengenang. Dia teringat saat dia membunuh Tuan muda ke-9. Saat itu, Tuan muda ke-9 hampir membunuhnya. Bukankah seorang pria berpakaian hitam muncul? Itu adalah Kiao. Wang Chen langsung mengerti. Jadi, selama ini, Kiao telah mengincarnya secara diam-diam. Ini membuat Wang Chen berkeringat dingin. Kebencian ini berlangsung selama bertahun-tahun, dan Kiao masih bertahan. Dia orang gila. Kamu pikir aku orang gila, kan? Itu benar. Saya gila. Saat aku dipaksa olehmu seperti anjing liar, aku sudah gila. Selama bertahun-tahun, saya menjadi orang gila yang menjelajahi dunia untuk mencari peluang. Saya tidak segan-segan menghancurkan diri saya sendiri. Saya membuat kesepakatan dengan iblis bagaimanapun caranya. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat, mencari kesempatan untuk membunuhmu. Sayangnya, saya tidak berhasil. Melihat harapan lagi dan lagi, membuatku putus asa lagi dan lagi, bisakah kamu memahami rasa sakit seperti itu? Sampai saat ini, ketika Tuan muda ke-3 muncul, saya melihat harapan. Kami bekerja sama. Hahaha, Wang Chen, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Tuan muda ke-3 sebenarnya bekerja dengan saya. Itu benar. Tuan muda ke-3 adalah sampah. Sampah ini benar-benar membunuhku. Saya sangat menyesal. Namun, dia tetaplah sampah yang berguna. Karena saya akan berhasil kali ini. Meskipun Tuan muda ke-3 tidak membunuhmu, dia memaksamu ke dalam situasi tanpa harapan. Anda sudah berada di ujung tanduk. Ini adalah kesempatanku. Kali ini, Anda tidak punya harapan. Kiao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Memikirkan selama bertahun-tahun, dia berharap bisa mencabik-cabik Wang Chen. Tuan muda ke-3, He he, dia bekerja denganmu. Mendengar kata-kata Kiao, Wang Chen mencibir. Kamu hanya badut. Wang Chen berkata dengan nada menghina. Tuan muda ke-3 bekerja dengan Kiao. Itu hanya lelucon. Tuan muda ke-3 baru saja menggunakan Kiao. Bekerja bersama, Kiao tidak memenuhi syarat. Jika mereka benar-benar bekerja sama, mengapa Tuan muda ke-3 berada dalam kesulitan seperti itu? Orang yang sombong seperti Tuan muda ke-3 tidak akan mengizinkannya bekerja dengan sampah. Ini adalah angan-angan Kiao. Wang Chen, kamu masih sangat keras kepala bahkan ketika kamu berada di ambang kematian. Teruslah keras kepala. Hahaha, tidak masalah. Karena kamu akan segera menjadi orang mati dan aku akan mencabik-cabikmu. Mulai hari ini dan seterusnya, semua milikmu akan menjadi milikku. Warisan Tuhan yang sejati, semua hartamu, semua peluangmu, semuanya akan menjadi milikku. Ejekan Wang Chen membuat Kiao semakin tidak bisa menerimanya. Mengapa? Hak apa yang dimiliki pria sekarat ini untuk mengejekku? Saat ini, akulah rajanya. Aku meremehkan orang yang akan mati ini. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Dalam kegilaannya, Kiao langsung menyerang Wang Chen. Ledakan. Kali ini, serangan Kiao bahkan lebih ganas lagi. Dia ingin mengebom Wang Chen. Hua Hua Hua. Setelah serangan Kiao, langit berubah warna dan angin serta awan melonjak. Niat membunuh yang kuat menyapu Wang Chen seperti serigala laut. Tawa gila berubah menjadi guntur tanpa ampun. Mati. Saya tidak mengharapkan ini. Ini hasilnya. Hei hei, ini benar-benar orang keji yang mabuk kesuksesan. Melihat serangan Kiao, Wang Chen mengungkapkan senyuman putus asa. Ini sungguh hasil yang tidak terduga. Tuan muda ketiga tidak membunuhnya. Gunung Sainte, pavilion pembantayan naga, keluarga Teng. Keluarga-keluarga ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sekarang, dia benar-benar akan dibunuh oleh Kiao. Memikirkan hal ini, Wang Chen menertawakan dirinya sendiri. Saat menghadapi kematian, meskipun Wang Chen tidak mau, dia masih bisa tenang. Tidak ada jalan kembali. Dia ingin melawan, tapi dia tidak berdaya. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah diam-diam menunggu kematian. 3249. Kematian. Saat ini, Wang Chen benar-benar telah mencapai langkah ini. Wang Chen tersenyum masam saat dia merasakan angin meneru dari tinju dan melihat tinju yang melesat ke arahnya. Kiao. Tidak peduli apapun, Wang Chen tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke tangan orang ini. Seseorang tidak takut pada musuh yang kuat, tetapi mereka paling takut pada orang-orang yang mengawasi Anda dari samping. Kiao tidak diragukan lagi adalah orang seperti itu. Angin kencang dari tinjunya sepertinya telah merobek kulit dan dagingnya. Wang Chen perlahan menutup matanya. Dia diam-diam menunggu kematian. Satu detik. Satu tahun. Seribu tahun. Sepuluh ribu tahun. Saat dia memejamkan mata, dia sepertinya telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Waktu yang dihabiskan untuk menunggu kematian sepertinya sangat lama. Saat penantian ini seperti melalui reinkarnasi tanpa akhir. Bang. Namun, kematian tidak datang bagi Wang Chen. Tiba-tiba, Wang Chen mendengar ledakan tumpul di depannya. Astaga. Samar-samar, dia bisa merasakan darah hangat mengalir keluar. Terdengar erangan yang jelas dan teredam. Apa yang telah terjadi? Perubahan mendadak ini membuat Wang Chen segera membuka matanya. Astaga. Hal pertama yang dilihat Wang Chen adalah sosok putih terbang menjauh darinya. Han Yuksuan, kamu sedang mendekati kematian. Kemudian, dia mendengar raungan marah Kiao. Kiao sangat marah. Saat dia hendak membunuh Wang Chen dan mencabik-cabik Wang Chen, seseorang tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Perasaan ini tidak baik. Han Yuksuan, itu benar. Bukankah Han Yuksuan yang menghentikan Kiao? Dialah yang mengikuti Tuan Muda Ketiga. Dia memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan Wang Chen. Kiao mengetahui semua ini dengan jelas. Jika Tuan Muda Ketiga masih di sini, jika Wang Chen tidak terluka, Kiao tentu saja akan takut pada Han Yuksuan. Tapi sekarang, sekarang Tuan Muda Ketiga telah meninggal dan Wang Chen sedang sekarat, bagaimana dengan Han Yuksuan? Siapa dia? Dengan raungan marah, Kiao mengaktifkan niat membunuh yang mengamuk dan menyelimuti Han Yuksuan. Han Yuksuan. Mendengar tiga kata ini, Wang Chen tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Han Yuksuan. Itu sebenarnya Han Yuksuan. Mata Wang Chen membelalak tak percaya. Tidak. Lalu, murid Wang Chen tiba-tiba berkontraksi. Ini karena dia melihat Kiao mengaktifkan Cloud Piercing Sattel dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Han Yuksuan. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Adegan yang paling tidak ingin dia lihat telah muncul pada saat ini. Bang. Di tengah raungan Wang Chen dan tawa gila Kiao, suara gemuruh terdengar. Poci. Cloud Piercing Sattel benar-benar menembus tubuh Han Yuksuan. Noda darah bermekaran di udara seperti bunga yang indah. Itu sangat membutakan. Suara menusuk yang tumpul itu menggemparkan dunia saat menembus ke dalam hati Wang Chen. Kepulan-kepulan. Darah menyembur kemana-mana. Tubuh Han Yuksuan, yang telah dikirim terbang mundur, dikirim terbang kembali ke sisi Wang Chen dalam sekejap mata. Wajah Han Yuksuan pucat. Wang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa mata Han Yuksuan perlahan meredup. Cloud Piercing Sattel terlalu cepat. Ini adalah peluang besar yang diperoleh Kiao di alam iblis. Selama bertahun-tahun, jelas bahwa Cloud Piercing Sattel telah dikendalikan sepenuhnya. Kekuatan dan kecepatan yang bisa dilepaskan dengan satu pikiran sungguh tak terbayangkan. Terutama di dunia di mana kekuatan semua orang ditekan, kecepatan Cloud Piercing Sattel adalah keuntungan terbesarnya. Bahkan Wang Chen hanya berani bersaing dengan pesawat ulang-alik penembus awan jika dia mengaktifkan momentum cahaya mengalirkan. Han Yuksuan. Dia jelas tidak bisa menghindari serangan secepat kilat dari Cloud Piercing Sattel. Tidak. Melihat adegan ini, Wang Chen meraum dengan suara serak. Seolah-olah dia telah menembus batas kemampuannya, Wang Chen memaksakan ledakan energi dan memeluk Han Yuksuan yang lemas di sampingnya. Kamu, bagaimana kabarmu? Saat dia melihat kekuatan hidup Han Yuksuan menghilang dengan cepat, Wang Chen bertanya dengan suara gemetar. Aku tidak menyangka kalau aku tetap tidak bisa membantumu. Melihat Wang Chen begitu dekat dengannya, berbaring di antara pelukan Wang Chen, Han Yuksuan dapat dengan jelas merasakan kehangatan Wang Chen. Senyuman mengejek diri sendiri muncul di wajah pucatnya. Sangat kuat. Ya, setelah mengikuti Tuan Muda Ketiga, kekuatannya meningkat pesat. Tuan Muda Ketiga telah memberi Han Yuksuan banyak peluang. Meskipun Han Yuksuan selalu acuh-ta'acuh terhadap Tuan Muda Ketiga, hal ini tidak dapat disangkal. Awalnya, Han Yuksuan berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan dapat sedikit membantu Wang Chen. Dengan begitu, rasa bersalahnya akan berkurang. Namun, sayang sekali keadaan menjadi seperti ini. Awalnya, dia mengira dia telah menembus belenggu yang dipasang Kiao padanya. Dia tidak menyangka belenggu pria itu masih akan membatasi setengah dari kekuatannya. Jadi dia masih sangat kecil. Itu adalah hal yang sangat mengecewakan. Tidak. Kamu. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Wang Chen merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Terutama saat melihat kondisi lemahan Yuksuan saat ini, wajah Wang Chen berkerut. Matanya sedikit basah dan merah. Dunia di hadapannya tampak memerah. Wang Chen merasa dia menjadi gila. Jadi, dia masih peduli padanya. Jadi, dia tidak pernah bisa menghapusnya. Wang Chen akhirnya menyadari. Saat itu, dia membenci keluarga Han, bukan Han Yuksuan. Wang Chen akhirnya mengerti bahwa selama ini, dia sengaja mengabaikan Han Yuksuan. Jika dia benar-benar tidak peduli padanya, apakah Wang Chen akan meninggalkannya sendirian? Jika dia benar-benar tidak mempedulikannya, apakah Wang Chen benar-benar akan membiarkan keluarga Han dari benua Tian Suan pergi? Jika dia benar-benar tidak peduli dengan Han Yuksuan, mengapa dia begitu patah hati? Ah! Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung. Karena nafas Han Yuksuan semakin melemah. Jika Wang Chen masih berada di puncaknya, dia pasti memiliki beberapa trik di balik bajunya. Tapi sekarang, yang lebih menakutkan bagi Wang Chen adalah jiwa-dewa Han Yuksuan benar-benar runtuh. Pesawat ulang-alik Cloud Piercing itu sangat kejam. Pada saat ini, Wang Chen merasa seperti kembali ke malam ketika keluarga Wang dihancurkan. Saat itu, bukankah dia tak berdaya menyaksikan keluarganya berjatuhan satu demi satu di hadapannya? Saat itu, bukankah dia hanya menangis putus asa? Tapi hari ini, Wang Chen masih merasa tidak berdaya. Jadi, setelah reinkarnasi, dia masih tidak berguna. Ini membuat Wang Chen mengaum kesakitan seperti binatang yang putus asa. Hahaha! Melihat Wang Chen mengaum seperti binatang buas, melihat Han Yuksuan dalam genangan darah, Kiao berjalan kembali ke sisi Wang Chen dan tertawa. Bagaimana itu, Wang Chen? Kamu pasti kesakitan sekarang, kan? Apakah kamu membenci langit dan bumi? Apakah Anda merasa putus asa dan tidak berdaya? Haha! Ini yang aku rasakan saat itu. Sekarang, aku akan mengembalikan semuanya padamu. Melihat penampilan Wang Chen yang gila dan darah mengalir keluar dari mulut Wang Chen, Kiao tertawa keras. Kemarahannya sebelumnya sepertinya telah hilang saat ini. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar peduli padanya. Cek! 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 Jarang sekali. Kupikir meskipun kamu tidak membenci keluarga Han atau Han Yuksuan, kamu tidak akan memiliki perasaan apapun padanya. Sepertinya semua orang meremehkanmu. Jadi, kamu juga punya kekurangan. Haha! Jika aku mengetahui hal ini sebelumnya, aku pasti sudah mengusirnya sekarang. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya akan menyiksanya perlahan di depan Anda. Aku akan membuatnya mati kesakitan. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Apa yang akan kamu lakukan saat itu? Menghadapi Wang Chen, yang seperti binatang gila, Kiao tertawa keras. Itu benar, Han Yuksuan selalu berada di tangan Kiao. Saat bekerja dengan Tuan Muda Ketiga, Kiao bertemu Han Yuksuan. Setelah berpisah di Blutai Basin, Kiao telah menemukan Han Yuksuan dan Tuan Muda Ketiga. Kemudian, Tuan Muda Ketiga menemukan sesuatu yang aneh di bawah tanah. Dia telah memasuki tanah dan bertemu Wang Chen. Keduanya bertarung sengit. Ini memberi ide pada Kiao. Dia telah memanfaatkan keadaan Han Yuksuan yang tidak dijaga untuk mengurungnya. Dia telah memasang lapisan segel di tubuh Han Yuksuan untuk menekan kekuatannya. Sebelumnya, Kiao telah melemparkan Han Yuksuan ke samping pohon besar di belakang hutan ini. Dia tidak menyangka Han Yuksuan akan melepaskan diri dari segel dan memulihkan setengah dari kekuatannya. Yang lebih tidak terduga adalah Han Yuksuan tidak melarikan diri. Sebaliknya, Dia datang untuk mati. Ini benar-benar sebuah drama. Namun, Karena itulah Kiao bisa menghargai penampilan gila Wang Chen. Bukankah itu benar? Kalau tidak, Jika dia membunuh Wang Chen secara langsung, Itu akan terlalu mudah bagi Wang Chen. Sekarang, Itu bagus. Cek, Cek, Cek. Ini sungguh membuat penasaran. Betapa bagusnya, Suami sedang jatuh cinta dan selirnya tertarik. Hahaha. Merasa senang, Kiao mengejek dan mengejek. Pada saat ini, Dia sepertinya menemukan perasaan meremehkan Wang Chen. Oh iya, Aku lupa memberitahumu. Dia meninggal. Pesawat ulang alik penembus awanku. Hehehe, Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pesawat ulang alik penusuk awanku telah menyatu dengan kekuatan surah. Itu bisa langsung masuk ke jiwanya. Dia tidak bisa diselamatkan. Saat dia mengatakan ini, Kiao merobek pakaian di salah satu lengannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, Lengan yang terungkap membuat rahang Wang Chen ternganga. Lengan Shuro. Wang Chen berseru saat dia sadar kembali. Lengan Shuro. Benar sekali, Ini sangat mirip dengan yang dimiliki kakaknya. Itu juga lengan surah. Wang Chen memikirkan apa yang dikatakan Raja Pengobatan kepadanya setelah dia kembali dari dunia bawah tanah. Raja Shuro yang kuat, Yang tidak bisa dihancurkan, Telah hancur berkeping-keping. Anggota badan, Badan, Kepala, Dan jantungnya ditekan di tempat yang berbeda. Saudaranya, Wang Yan, Telah mendapatkan salah satu lengannya. Jadi, Lengan Kiao ini adalah yang lainnya. Dia tidak menyangka Kiao akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Namun, Dibandingkan lengan kakaknya, Aura lengan Kiao jauh lebih lemah. Namun, Wang Chen masih mengerti. Saat dia melihat lengan ini, Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengerti? Tidak heran dengan bakat Kiao, Dia bisa mencapai ketinggian seperti itu. Ketika dia membunuh Han Yuksuan, Aura yang dia keluarkan tidak lebih lemah dari seorang seniman bela diri yang telah melalui tujuh budidaya ulang, bukan? Bakat Kiao pasti meningkat ke level ini karena lengan surah. Sayangnya, Dia bukan Wang Yan. Dia tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan kekuatan lengan surah. 3.250 Lengan Shuro. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Chen tercengang saat melihat hal ini. Bagaimana ini mungkin? Kiao mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Hehehe, Wang Chen, kamu pasti kaget kan? Aku tahu kakakmu memiliki lengan Shuro. Tapi aku juga memilikinya. Hahaha, aku telah membuat kesepakatan dengan iblis, Berlama-lama di ambang kematian, Dan bertahan dalam kegelapan. Saya telah mendapatkan sesuatu. Mungkin Anda tidak tahu, Dengan kekuatan Cloud Piercing Sattel yang menyatu dengan darah asura, Seberapa mengerikan dampaknya terhadap jiwa dewa. Han Yuksuan pasti sudah mati. Aku akan membiarkanmu melihatnya mati perlahan. Kalau begitu, aku akan mengirimmu berangkat. Jangan khawatir, Saya akan membiarkan Anda, Han Yuksuan, Dan Tuan Muda Ketiga bertemu di neraka. Tidak, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu. Menghadapi keterkejutan dan kengerian Wang Chen, Kali ini Kiao tertawa lebih tidak bermoral. Perasaan ini sangat bagus. Dia tinggi dan perkasa di depan Wang Chen. Terutama saat dia melihat ekspresi putus asa Wang Chen. Bajingan. Hati Wang Chen menjadi dingin saat mendengar kata-kata Kiao. Kiao, kamu bajingan. Aku akan mencabik-cabikmu. Wang Chen meraung. Matanya merah, Dan darah di tubuhnya seperti terbakar. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatannya, Tetapi Wang Chen berjuang untuk bangkit dari tanah. Mata Wang Chen setajam pisau saat dia melihat Kiao. Jika pandangan bisa membunuh, Kiao pasti sudah terbunuh berkali-kali sekarang. Sayangnya, penampilan tidak bisa membunuh. He he, Wang Chen, apakah kamu gila? Aku tahu kamu ingin membunuhku sekarang. He he, aku tidak menyangka kamu bisa berdiri. Cek cek cek, kepala keluarga Wang, keturunan dewa sejati, sungguh luar biasa. Sayangnya, lalu bagaimana jika anda bisa berdiri? Saat ini, di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Bisakah kamu membunuhku? Jika aku ingin menghancurkanmu, itu semudah menghancurkan seekor semut. Bagaimana kamu membalas dendam padaku? Wajah Kiao dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melihat Wang Chen berjuang untuk bangun. Dia sekarang punya hak untuk meremehkan. Sekarang, seniman bela diri manapun yang berdiri di sisi ini bisa membuat Wang Chen menemui jalan buntu. Karena meski Wang Chen berdiri, tubuhnya masih bergoyang. Jelas sekali, berdiri telah menghabiskan seluruh energi Wang Chen. Dalam keadaan ini, bagaimana dia bisa berbicara tentang balas dendam? Semut. Jika dia seekor semut, lalu kamu siapa? Namun, kegembiraan Kiao tidak bertahan lama. Karena, sebelum dia selesai mengejek Wang Chen, suara sedingin es tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari hutan tidak jauh di belakang Kiao. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Siapa ini? Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan senyum Kiao membeku. Matanya melebar dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ekspresi Kiao berubah saat dia dengan cepat berbalik. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat Kiao menggigil tak terkendali. Itu kamu, Yosin Yan. Ketika dia melihat siapa orang itu, Kiao berteriak seolah dia melihat hantu. Itu adalah Yosin Yan. Kiao tidak pernah menyangka Yosin Yan akan muncul di sini saat ini. Siapakah Yosin Yan? Tidak mungkin Kiao tidak tahu. Dia telah mengawasi keluarga Wang selama bertahun-tahun, jadi tidak ada yang mengenal keluarga Wang lebih baik daripada Kiao. Persis seperti kata pepatah, musuh selalu adalah orang yang paling mengenal Anda. Karena Wang Chen adalah musuh terbesarnya, Kiao sangat mengenal keluarga Wang. Dia tahu keberadaan Yosin Yan, dan Kiao juga tahu kejeniusan macam apa Yosin Yan itu. Wanita ini, yang tidak mengungkapkan bakatnya, adalah orang yang paling menakutkan di keluarga Wang. Faktanya, bakat Yosin Yan bahkan lebih mengerikan daripada bakat Wang Chen. Adapun hubungan antara Yosin Yan dan Wang Chen, ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Sekarang Yosin Yan muncul di sini, bagaimana Kiao bisa tetap tenang? Dibandingkan dengan keheranan dan keterkejutan Kiao, Wang Chen juga tercengang. Kemudian, ketika dia melihat sosok itu, sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Melihat sosok yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Wang Chen menghela nafas lega tanpa alasan, dan ekspresi mencela diri sendiri muncul di wajahnya. Anda di sini. Wang Chen bertanya dengan suara serak sambil menatap Liu Xin Yan, yang berjalan lurus ke arahnya. Anda di sini. Melihat Wang Chen yang babak belur dan berlumuran darah, Yosin Yan mengangguk sedikit. Suaranya rendah, seolah dia sedang menahan amarahnya. Matanya dipenuhi kekhawatiran dan kemarahan. Aku sudah mengecewakanmu, bukan. Saya tidak menyangka akan tetap seperti ini. Wang Chen tersenyum pahit. Selama ini, Wang Chen ingin menjadi lebih kuat. Dia ingin melindungi keluarganya di belakangnya. Dia ingin menghadapi badai sendirian. Terutama terhadap Yosin Yan. Wang Chen tahu bahwa dia berhutang terlalu banyak pada Yosin Yan. Sejak sekolah Sing Chen, berapa kali Wang Chen jatuh ke dalam situasi putus asa. Berapa banyak bantuan yang diberikan Yosin Yan padanya. Wang Chen berharap suatu hari nanti, dia bisa melindungi Yosin Yan di belakangnya. Namun, hari ini, Yosin Yan telah menyelamatkannya lagi. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas. Kecewa. Tidak. Anda melakukannya dengan sangat baik. Semangat yang gigih, dengan hati nurani yang bersih. Tuan Muda Ketiga adalah kebanggaan surga. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan ini. Ini hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Seolah merasakan kepahitan Wang Chen, Yosin Yan dengan lembut menyeka bekas darah di sudut mulut Wang Chen dan berkata dengan lembut. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang normal. Benar, Wang Chen bukanlah orang yang memalukan. Dia layak dibanggakan. Tuan Muda Ketiga, ini adalah kebanggaan surga nomor satu di medan perang. Ini adalah pria yang membuat banyak orang gemetar ketakutan. Tapi sekarang, dia terbaring kedinginan di tanah. Orang yang melakukan semua ini adalah suaminya, Wang Chen. Apa yang membuat malu? Ini adalah suatu kemuliaan. Ini adalah kejayaan yang hanya bisa dicapai oleh Wang Chen. Memikirkan hal ini, mata Yosin Yan dipenuhi rasa bangga. Bagaimana dengannya? Kemudian, melihat Han Yuksuan, yang dibaringkan di tanah oleh Wang Chen, Yosin Yan bertanya dengan ekspresi rumit. Han Yuksuan, Yosin Yan sangat akrab dengan wanita ini. Dia adalah tunangan Wang Chen, tapi dia telah melakukan sesuatu yang menyakiti Wang Chen. Entah itu karena tekanan dari keluarganya atau pilihannya sendiri, Yosin Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Han Yuksuan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini. Dia bahkan bisa melepaskan segalanya sekarang. Paling tidak, dia bisa melihat Han Yuksuan terbaring dalam genangan darah. Setidaknya, dia bisa membayangkan bahwa Han Yuksuan pernah menyelamatkan Wang Chen sekali. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada Wang Chen sekarang? Yosin Yan tidak berani membayangkan. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, apa yang akan dilakukan Yosin Yan? Prasangka itu telah dibuang saat ini, dan yang tersisa hanyalah kekhawatiran. Situasinya tidak bagus. Mendengar pertanyaan Yosin Yan, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Semangat primordialnya telah runtuh, dan hidupnya telah layu. Kematian tepat di depan Han Yuksuan. Mungkin masih ada harapan. Yosin Yan tertegun, dan dia berkata dengan suara rendah. Yosin Yan, kamu ingin menjadi musuhku juga. Saat Wang Chen dan Yosin Yan sedang berbicara, Kiao, yang telah pulih dari keterkejutannya, meraung marah. Dia diabaikan. Bagaimana Kiao bisa mentolerir ini? Itu benar, pengabayan seperti inilah yang membuat Kiao marah. Musuh, kami adalah musuh. Mendengar raungan marah Kiao, Yosin Yan menoleh dan berkata tanpa ekspresi. Bagus, hahaha, bagus sekali. Saya tahu hubungan Anda dengan Wang Chen. Huff, bagus sekali. Karena kamu di sini, aku akan membunuhmu. Aku ingin kamu mati di depan Wang Chen, itu hukuman terbesar baginya. Sikap acu-ta'acu Yosin Yan membuat Kiao semakin marah. Perasaan superioritas dari sebelumnya sepertinya telah hilang. Seseorang dengan mentalitas rendah tidak bisa mentolerir sikap rendahan. Anda, kalau begitu mari kita lihat seberapa mampu Anda. Menghadapi niat membunuh Kiao, Yosin Yan mencibir. Tunggu aku untuk membunuhnya. Lalu, menoleh ke arah Wang Chen, Yosin Yan berkata dengan lembut. Wang Chen telah melakukan yang terbaik. Sekarang, sisanya terserah padanya. Begitu dia selesai berbicara, Yosin Yan berbalik dan berjalan menuju Kiao. Kamu mendekati kematian. Melihat sikap Yosin Yan yang tidak terkendali, Kiao mengutuk. Aku akan membunuhmu. Kiao tidak tahan lagi. Sambil mengaum, dia menyerang Yosin Yan. Begitu dia menyerang, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Menghadapi seorang jenius seperti Yosin Yan, Kiao tidak berani gegabuh. Ini karena terlalu sedikit orang yang mengetahui betapa kuatnya Yosin Yan. Astaga, astaga. Pesawat ulang alik penembus awan dipanggil. Dalam sekejap, ia menembus langit dan bumi, berubah menjadi seberkas cahaya yang turun seperti bintang, melesat ke arah Yosin Yan. Permainan anak-anak. Melihat pesawat ulang alik penembus awan berlari ke arahnya, Yosin Yan menyipitkan matanya. Aura budidaya ulang ketujuh. Benar, inilah aura yang dipancarkan Kiao. Aura ini sama sekali tidak lemah. Namun, Yosin Yan tidak mempedulikannya sama sekali. Dengan kekuatan seperti ini, dia ingin menjadi raja. Jika bukan karena penindasan kekuatan dunia ini, dengan kekuatan budidaya ulang ketujuh, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Wang Chen. Adapun Yosin Yan, dia tidak akan peduli dengan kekuatan seperti ini. Jadi bagaimana jika kekuatan semua orang ditekan hingga alam matahari murni sempurna? Pesawat ulang alik penembus awan sangat kuat, tapi Yosin Yan tidak takut. Pergi. Menghadapi pesawat ulang alik penusuk awan yang mendekat, Yosin Yan menjentikan pergelangan tangannya, dan cahaya putih keluar. Bas. Suara dengungan lembut langsung mengguncang langit. Memekik. Saat cahaya putih itu meledak, samar-samar seseorang bisa mendengar tangisan tajam menembus awan. Cahaya putih langsung mekar, berubah menjadi burung raksasa yang menutupi langit. Itu dibebankan ke arah laut Piercing Sattel. Api yang berkobar-berkobar, dan burung raksasa itu membubung tinggi. Ini, seekor burung phoenix. Melihat pemandangan di depannya, Wang Chen membelalakkan matanya. Phoenix. Itu benar. Pada saat ini, ketika cahaya putih meledak, ia berubah menjadi burung raksasa yang menyala-nyala. Bukankah itu totem dari binatang dewa kuno, burung phoenix? Saat burung phoenix muncul, auranya yang berapi-api seakan menyelimuti langit dan bumi, mengubah dunia menjadi lautan api. Aura yang kuat menutupi langit dan bumi. Apakah ini tarian phoenix di sembilan surga? Sungguh aura yang kuat, energi yang menakutkan. Perfect yang realem. Tidak. Gelombang energi ini mungkin telah menembus belenggu alam yang sempurna. Di dunia ini, burung phoenix ini seperti raja yang telah turun.